Kisah pedang di sungai Sjilid 11. Dan sebab apa kau tidak sudi menjadi istri Taichu, putra mahkota? Ah, mungkin kau sudah punya kekasih kata ayap Tiong Siau pula dengan tersenyum-senyum. Jangan kau sembarangan mengoceh di sini, enyahlah kau semprot Tiong Lian. Eh, Kim Si Ih mempunyai seorang murid, namanya Kang Heetian, kau kenal dengan dia sejak kecil, bukan tiba-tiba Tiong Siau menanya. Tiong Lian terkesiap, ia sangka orang sudah tahu beradanya Kang Heetian di situ. Segera jawabnya, kalau kenal, mau apa? Tidak apa-apa, kata Tiong Siau. Orang itu pun aku kenal. Sudah lama dia saling mengikat janji dengan puterinya Ouyang Ki Ho dari Chong Lian, tunangannya sekarang juga sudah datang dan sedang berharap dapat bertemu dengan dia. Wajah Tiong Lian berubah, tanyanya dengan gusar, apa artinya ucapanmu ini? Tiada punya arti apa-apa, sahut Tiong Siau. Cuma Kang Heetian itu adalah kawanmu sejak kecil, tentunya kau sangat menaruh perhatian padanya, maka aku memberitahukan urusannya ini. Terima kasih, dan sekarang bolehlah kau pergi, ujar Tiong Lian dengan dingin. Dan apakah pikiranmu sudah berubah belum? Betapapun kita adalah saudara sendiri, jika kau menjadi istri Taichu, kita berdua akan selalu berkumpul. Seorang anak perempuan seperti kau, apa gunanya berkelanakian kemari sendirian di dunia Kang Heetian? Mengapakah seperti mempunyai dendam kepada raja? Tanya Tiong Siau. Apakah kau telah menjadi anteknya raja dan sengaja hendak memancing rahasiaku? Tanya Tiong Lian dengan mendengkol. Rahasia apakah? Sungguh aku tidak paham maksudmu. Apa sih rahasiamu demikian? Tiong Siau pura-pura bingung sambil menggeser tempat hingga membelakangi tempat sembunyi Kang Heetian. Pada saat itulah Tiong Lian lantas berdehem sekali, maka mendadak Kang Heetian lantas melompat keluar sambil berseru, ha masih kau pura-pura tidak tahu. Apakah sudah kebelingar karena kau sudah menjadi pengkuran? Ini, biar ku katakan padamu, sebenarnya kau adalah putra mahkota, kau adalah putra raja masar yang dahulu, raja yang sekarang adalah musuh yang membunuh ayahmu. Nah, kau jelas belum? Kok Tiong Lian mengira begitu melompat keluar tentu Kang Heetian akan terus menyergap Yap Tiong Siau, maka ketika memberi tanda tadi, ia sendiri pun lantas mencabut belati dan menusuk ke arah Yap Tiong Siau. Di luar dugaan Kang Heetian masih tetap yakin Yap Tiong Siau itu adalah saudara Kok Tiong Lian, maka dengan sejujurnya ia ingin menyadarkan orang, ia tidak lantas rakyat nyerang seperti apa yang dirundingkan dengan Tiong Lian tadi, dengan sendirinya serangan Tiong Lian yang tiada kerjasama dengan baik itu menjadi gagal, apalagi kepandaian Tiong Siau juga lebih tinggi dari dia, maka sekali ia menggeblok, segera belati gadis itu kena dipukul jatuh. Tiong Lian menjadi gusar, teriaknya, gimana kau? Kang Heetian, sebenarnya kau ingin membantu aku atau mau bantu dia? Meski sudah kehilangan senjata, tapi dengan gagah berani Tiong Lian masih menkejang maju, yang tidak menguntungkan dia adalah tenaganya kalah kuat daripada lawan, tapi ilmu pukulannya dan tusukan jarinya ajaran Lucy Nio yang berbahaya sekali bagi musuh juga tidak berani diremahkan oleh Yap Tiong Siau. Segera Yap Tiong Siau menangkis dan menghindar dengan cepat, ia pun keluarkan tai seng pan yak chi yang lik yang hebat. Hingga tubuhnya seakan-akan terbungkus oleh satu lingkaran dinding baja yang tak berwujud dalam jarak tertentu. Kok Tiong Lian tertahan oleh tenaga pukulannya itu hingga tidak mampu maju lebih dekat. Dengan begitu Tiong Siau dapat berpaling dan berseru kepada Kang Heetian dengan sikap heran dan bingung, Hi apa betul katamu itu? Aku, aku adalah putra raja yang dahulu. Buat apa aku mendustai kau, kalau tidak percaya boleh tanya adikmu sendiri sahut Heetian. Apa betul katanya, Lian Muai, lekaslah katakan padaku, seru Tiong Siau. Keruan Tiong Lian sangat mendongkol, sahutnya, Heetian, kenapa kau begitu gampang tertipu olehnya, dia hakikatnya bukanlah saudaraku. Hayolah lekas kau turun tangan, masih menunggu apa lagi? Tiba-tiba Irma Tuyap Tiong Sian bercururan, katanya dengan suara terguguk-guguk, Ah pahamlah aku sekarang, pantas kau tidak sudi mengaku kakak padaku, kiranya raja sekarang ini adalah musuh pembunuh ayah kita, dan aku telah menganggap musuh sebagai kawan. Ya, Lian Muai, betapapun dia adalah saudaramu, orang yang mau sadar kesalahannya, hendaklah kau dapat memaafkan dia, ujar Heetian karena tidak tega. Tapi Tiong Lian melototinya dengan mendongkol, ia masih terus menyerang dengan sengit, sebaliknya Tiong Siau seperti tiada niat bertempur padanya lagi, berulang-ulang ia terdesak mundur dengan air matah, tetap berlinang-linang. Sebenarnya sikap mendongkol kok Tiong Lian itu sangat jelas, tapi Kang Heetian telah terpengaruh oleh air matah buaya Yap Tiong Siau hingga yang dipikir olehnya ialah ingin mengakukan hubungan baik kakak beradik mereka tanpa memikirkan kepalsuhan lawan. Dalam pada itu Yap Tiong Siau masih pura-pura merengek-rengek minta pengertian kok Tiong Lian, mendadak ia membiarkan dirinya digebuk sekali sambil berkata, Ya, barangkali kau masih marah padaku, biarlah kau pukul sekali untuk melampiaskan rasa dongkolmu. Menyaksikan itu. Kang Heetian merasa tidak tega pula, segera ia memburu maju hendak melerai sambil berseru, Sudahlah, lebih baik kalian bicara secara baik-baik saja. Di luar dugaan, mendadak Yap Tiong Siau menyerang ke arah Kang Heetian secepat kilat. Karena sama sekali tidak menduga, keruan Kang Heetian kena dihantam dengan tepat, biarpun tidak sampai roboh karena terlindung oleh H.O.U.T. Sin Kang, tapi matanya juga berkunang-kunang dan kepala pening. Dan selagi Kang Heetian hendak menegur tiba-tiba Yap Tiong Siau sudah berkata, karena kalian tidak dapat terima maksud baikku, terpaksa aku harus melawan, Maafkan Kang Heng, apa boleh buat? Dengan cepat Heetian dapat memulihkan semangatnya ia menjadi ragu-ragu apakah orang benar-benar terpaksa atau sengaja menyerangnya. Pada saat itulah tiba-tiba di luar sana terdengar suara-suara tindakan orang yang mendatangi. Segera Yap Tiong Siau berkata kepada Kang Heetian, Kang Heng hendaklah kau bersembunyi dulu, kedua kawanku telah datang, mereka adalah orang kepercayaan Tai Chu. Dalam pada itu lantas terdengar suara orang berseru di luar, Kian Tian He, apakah kalian kakak beradik kembali bertengkar lagi? Dan belum sempat Kang Heetian bersembunyi, sementara itu dua orang sudah muncul mereka adalah dua hwasyu yang berwajah bengis. Ketika mendadak nampak di dalam rumah situ telah bertambah seorang asing yang tak dikenal, kejut kedua hwasyu itu tidak kepalang, Segera seorang di antaranya membentak, Siapa kau bocah ini? Dari mana kau bisa berada di sini? Buat apa ditanya lagi? Tentu adalah mati musuh, lekas ringkus saja dan serahkan kepada Tai Chu, ujar kawannya. Hei Tian, hari ini kita sudah masuk perangkap mereka, biarpun mati tidak boleh menyerah seru Tiong Lian tiba-tiba. Dan segera ia mendahului bertindak, sekali menyerang, segera dengan tipuan Kiong Xia Tio atau pentang busur memanah elang, sekaligus ia serang kedua hwasyu itu. Aha, tentu dia adalah gendakmu, ya? Makanya kau mengoloni dia segera hwasyu yang lebih gemuk mengolok-olok dengan tertawa yang dibikin-bikin. Untuk sejenak Yap Tiong Xia menjadi sibuk, ia tidak tahu bagaimana harus bertindak atau memberi penjelasan. Dalam pada itu hwasyu yang lebih kurus sudah lantas ikut turun tangan, lebih dulu ia desak mundur kok Tiong Lian, menyusul ia membentak kepada Kang Hei Tian, bangsat kecil, apakah kau tidak mau lekas menyerah saja berbareng ia terus menyabat dengan cambuk yang dibawanya? Bukan, bukan. Nanti dulu teriak Yap Tiong Xia. Bukan apa kata hwasyu itu dengan heran sambil menyabat pula dengan cambuknya. Karena tertegun oleh seruan Yap Tiong Xia itu. Kang Hei Tian terserempet juga oleh cambuk musuh, ia menjadi gusar, sekali ia gigit lidah pula, segera ia himpun tenaga dan mengeluarkan Tian Mo Ketetai Hoat lagi, sekonyong-konyong ia melompat maju, kontan ia hantam ke arah hwasyu kurus itu. Sebaliknya ketika cambuk hwasyu itu mengenai tubuh Kang Hei Tian tadi, prak, tahu-tahu cambuk itu putus menjadi dua. Keruan hwasyu itu terkejut, dengan tergopoh-gopoh ia tangkis serangan Kang Hei Tian. Belang, padri itu terguncang mundur beberapa tindak, tapi tidak roboh. Terkesiap juga Kang Hei Tian, sungguh tak tersangka olehnya bahwa hwasyu kurus itu mampu menahan serangannya yang hebat itu, padahal tenaga yang dikerahkan dengan Tian Mo Ketetai Hoat itu sudah menyamai kekuatannya sebelum terluka tadi. Tapi lawan toh sanggup menangkis, ini menandakan padri itu pun bukan tokoh rendahan. Pada saat itu juga kembali Yap Tiong Xia berkauk-kauk lagi, berhenti dulu. Dia bukan, bukan. Dalam pada itu si padri gemuk sudah menutup roboh kok Tiong Lian dan sedang hendak membantu kawannya, demi mendengar seruan Yap Tiong Xia itu, rupanya ia lebih cerdas, segera ia merasa paham duduknya perkara, segera katanya, dia bukan apa? Ah, barangkali kau maksudkan dia bukan genda adik perempuanmu. Dia bukan musuh kita, Yap Tiong Xia menjelaskan. Aneh, bukanlah tadi kau telah bertempur dengan dia ujar si padri kurus. Benar, memang dia adanya, sahut Tiong Xia. Habis, mengapa kau bilang dia bukan musuh tanya Hwasio kurus? Sungguh aku tidak mengerti. Ya, habis, siapa dia? Asal usulnya tentu Tian He sudah mengetahui si padri gemuk ikut bertanya. Dia adalah muridnya Kim Si Ih, dan adikku adalah murid Kok Chi Ho A, ketua dari Bin Sanpei. Hubungan mereka berdua sangat baik sekali, sahut Tiong Xiaow. Hal itu sudah lama kami mengetahui, untuk terus terang, kami tahu pula bahwa Kok Chi Bo A adalah kekasih Kim Si Ih, betul tidak ujar si padri kurus dengan tertawa. Tapi kedatangan murid Kim Si Ih ke sini hanya untuk menolong adikku, mungkin dia tidak tahu maksud baik ayah baginda, dan tidak sengaja hendak bermusuhan dengan beliau, kata Tiong Xiaow. Salahlah ucapan Tian He ujar si padri kurus, adikmu sudah calon permaisuri Taichu, kalau sekarang bocah ini hendak menolongnya kabur, bukankah dia merupakan musuh kita? Mungkin kalian juga tidak tahu duduk perkara seluruhnya, sahut Tiong Xiaow. Kok Su Ju seru lagi hendak berkawan dengan Kim Si Ih. Hu Ong juga inginkan bantuannya, jika sekarang kita membuat susah muridnya, bukankah hal mana akan memaksa Kim Si Ih benar-benar menjadi musuh kita. Dan ini berarti telah melanggar maksud tujuan Hu Ong dan Kok Su? Kedua padri itu memang adalah muridnya Po Siang Ho Atsu, dengan menonjolkan nama guru mereka, tentu saja mereka tidak berani membangkang lagi. Namun mereka masih ragu-ragu mereka saling pandang dan belum dapat mengambil keputusan. Habis, apakah mesti membiarkan adikmu dibawa lari oleh nyatanya si padri gemuk? Sudah tentu tidak boleh, kalau boleh, buat apa tadi aku bergebrak dengan dia sahut Tiong Xiaow. Lalu bagaimana tanya si padri kurus? Menurut pendapatku, lebih baik aku akan melaporkan kepada Kok Su dan Kera bagaimana orang ini akan ditindak terserahlah kepada beliau, kata Tiong Xiaow. Tapi kalau kalian hendak meringkusnya, tentu urusan akan runyam, sebab dia tentu tidak mandah menyerah pada kalian. Apalagi di dalam keadaan Tor Luka, betapapun tak mungkin bisa kabur, biar kalian mengadakan penjagaan kuat. Sementara ini boleh dia dikurung di sini sampai lukanya sembuh. Sudah tentu kedua padri itu masih ragu-ragu. Dan kalau terjadi apa-apa, terpaksa Tianhe harus bertanggung jawab sendiri, kata si padri gemuk akhirnya. Jangan khawatir, biarpun urusan setinggi langit juga takkan ku bikin susah pada kalian, sahut Tiong Xiaow. Jika demikian titah Tianhe, tentu saja kami menurut saja, ujar kedua Hwasyu itu. Lalu mereka memberi hormat juga kepada Kang Hei Tian sambil minta maaf, lalu tinggal pergi. Kemudian Yap Tiong Xiaow mengeluarkan satu botol obat, ia taruh di atas meja, lalu katanya kepada Kang Hei Tian, ini adalah obat luka yang sangat manjur, silakan kau mengobati. Diri sendiri, habis itu ia lantas membuka Hiatu Kok Tiong Lian dan kata padanya, biar kau tidak sudi mengaku aku sebagai kakak, tetap aku akan anggap kau sebagai adikku. Nah, boleh kau pikir lagi semalam ini, besok aku akan jenguk kau lagi ke sini, habis berkata ia pun tinggal pergi bersama padri-padri tadi. Karena Hiatu baru dibuka dan jalan darahnya belum lancar, maka untuk sejenak Tiong Lian masih susah bergerak, tapi begitu ketangkasannya sudah pulih kembali, mendadak ia menyemprot Hei Tian, kau ini benar-benar sudah linglung, rencana yang sudah diatur sebaik itu telah kau rusak sendiri. Ya, meski kita belum terlepas dari bahaya, tapi paling sedikit kita sudah dapat memahami sesuatu urusan bahwa kakakmu meski kemaru kepada pangkat dan kedudukan, paling tidak ia bukanlah seorang yang terlalu jahat, ujar Hei Tian. Rupanya dia memang belum tahu rahasia asal-usulnya sendiri. Aku menjadi aneh mengapa kau tetap tak kau memaafkan dia. Hektometer, aku justru lebih heran mengapa kau tidak percaya pada omonganku, sahut kok Tiong Lian dengan menjengkol. Yap Tiong Xiao itu entah anak liar yang ditemukan dari mana oleh rajanya, masakah kau katakan dia adalah kakakku? Apakah kau belum cukup dihajar olehnya? Mengapa justru percaya pada omongannya? Hei Tian menjadi bingung. Sebenarnya ia percaya penuh Yap Tiong Xiao itu adalah saudara kandung kok Tiong Lian. Tapi mengapa gadis itu memakinya sebagai anak liar? Apa betul Yap Tiong Xiao memang bukan saudaranya? Melihat pemuda itu termangu-mangu, pula setelah banyak mengeluarkan tenaga dengan ilmu Tian Moketetai Hoat semangatnya tampak lesu dan dari lukanya juga. Mengucurkan darah. Tiong Lian menjadi tidak tega untuk mengomelinya lagi segera katanya, Ai, lukamu masih mengeluarkan darah, marilah ku balutkan dan boleh kau mengasuh dulu, sebentar akan ku jelaskan urusan ini lebih jauh. Di sini dia sudah tinggalkan obat luka bagiku, kenapa tidak memakainya ujar Hei Tian sambil menunjukkan obat yang ditinggalkan Yap Tiong Xiao di atas meja itu? Kenapa kau percaya penuh padanya? Apakah kau yakin itu bukan obat racun ujar Tiong Lian? Jika dia mau membunuh aku tentu tadi aku sudah dibunuh olehnya, buat apa mesti memakai racun segala? Dia membiarkan kau tetap hidup, bukan mustahil ada tipu musliat tertentu. Apakah dia mempunyai tujuan tertentu, hal mana mesti melihat bagaimana perkembangan seranjutnya. Pendek kata saat ini dia masih ingin mempertahankan jiwaku, tentu pula dia takkan meracuni aku. Tiong Lian pikir beralasan juga ucapannya itu, segera ia bubuhkan sedikit obat salep dari botol itu ke atas luka Hei Tian. Benar juga tempat luka menjadi segar dan sakitnya banyak berkurang. Titik mungkin besok juga mereka akan datang dan menggiring kau untuk menemui kok su mereka, meski darah di lukamu sudah mampet, tapi tenaga dalam belum pulih, aku sendiri tidak kuat melindungi kau, lantas bagaimana baiknya besok ujar Tong Lian kemudian. Tentang luka ku sih tidak menjadi soal, biarpun lemusilatku sudah pulih juga susah melawan jumlah mesuh yang terlalu. Banyak, sahut Hei Tian. Tapi pos yang Hei Atsu itu tampaknya agak jeri terhadap guruku, belum tentu ia berani mengganggu jiwaku, yang kukhawatirkan justru adalah dirimu, jangan-jangan kau akan lebih susah meloloskan diri bila aku sudah digiring pergi. Tong Lian merasa terharu oleh kebaikan hati pemuda itu selang sejenak. Ia berkata pula, apakah kau sanggup memulihkan tenagamu dalam waktu singkat? Jika dapat, hayolah sembuhkan dulu luka dalam itu. Tapi, wah, lukamu ini tidaklah enteng. Waktu ia buka baju Kang Hei Tian, ia melihat di punggung pemuda itu ada bekas tapak tangan yang matang biru. Tidak apa-apa, guruku pernah mengajarkan pada kukhara menyembuhkan luka dalam dengan Hei Kang, sahut Hei Tian. Lalu ia duduk semadi, ia kerahkan Hao Ute Sin Kang, sesudah napasnya teratur dan darahnya berjalan lancar, kira-kira setengah jam, benar juga semangatnya tampak pulih kembali dengan segar. Dari samping Tiong Lian dapat menyaksikan ubun-ubun Hei Tian mengeluarkan uap, bekas tapak tangan di punggungnya yang matang biru itu mulai memerah untuk akhirnya lantas lenyap sama sekali. Mendadak Hei Tian melompat bangun, serunya, apa yang kau katakan memang tepat, seorang laki-laki sejati lebih baik mati daripada dihina, kalau mati biarlah kita gugur bersama. Besok kalau mereka datang lagi, segera aku akan mengadu jiwa dengan mereka. Ia coba melemaskan kaki tangannya, sekali ia hantam, kontan batang pohon besar di pelataran itu terguncang-guncang hingga daun kering jatuh bertebaran. Girang dan terkejut Kocong Lian, katanya, tidak nyana bahwa lukangmu ternyata sehebat ini. Namun musuh juga. Sangat lihai, jika melulu memakai kekerasan mungkin bukanlah suatu jalan yang baik. Benar, tapi mungkin besok akan ada perubahan, siapa tahu kalau kakakmu damdiam akan berusaha membantu kita pula, ujar Hei Tian. Tiong Lian menjadi kurang senang, sahutnya, sudah berulang kali ku katakan padamu bahwa Yap Tiong Xiao itu bukan kakakku. Oh, selama ini kuanggap dia adalah kakakmu, karena sudah biasa, seketika menjadi lupa, sahut Hei Tian dengan tertawa. Biarlah ku katakan terus terang padamu, dia adalah orang jahat yang sengaja memalsu menjadi kakakku, kata Tiong Lian pula. Dari mana kau tahu dia adalah orang jahat yang memalsukan kakakmu, tanya Hei Tian. Tiong Lian termenung sejenak, kemudian berkata, karena kau toh bukan orang luar, biarlah ku katakan sesuatu rahasia padamu. Rahasia? Rahasia apa tanya Hei Tian terheran-heran. Tentang ayahku adalah Raja Masar yang dahulu, hal ini memang benar, ujar si gadis. Rahasia ini sudah lama aku tahu, kata Hei Tian dengan tertawa. Ayah Baginda mu dahulu telah digulingkan oleh pembesar pengkhianat, tapi dua putera-puterinya yang kembar telah berbasal lolos, peristiwa ini dapat diketahui oleh guruku dan kemudian memberitahukan pula kepada gurumu. Bukan melulu itu saja, tapi masih ada suatu rahasia lain yang tak diketahui oleh gurumu, tutur Tiong Lian. Dahulu, gurumu cuma menduga aku adalah putri raja yang hilang itu, hal ini sudah dapat dibuktikan akan kebenarannya. Tapi tidak lama berselang telah terbongkar pula suatu rahasia yang lain. Ia berhenti sambil memandang lekat-lekat kepada pemuda itu, akhirnya ia melanjutkan, sudah lama ayah Baginda ku sebenarnya sudah tahu ada komplotan yang hendak menggulingkan kekuasaannya, cuma pengaruh komplotan itu sangat besar dan susah untuk mencegahnya. Demi untuk keselamatan kami kakak beradik, ketika kerusuhan terjadi, beliau lantas minta dua orang kepercayanya membawa lari kami berdua. Kedua orang yang dipasrahi menyelamatkan kami berdua itu adalah K.H. Ugyam dan Yap Kunsan yang telah kita ketahui itu. Ayah Baginda memang sudah khawatir kami kakak beradik mungkin akan terpencar di tengah pertempuran kacau itu, maka kami masing-masing telah diberinya sesuatu tanda pengenal di kemudian hari. Selain itu kami masing-masing diberinya pula sehelai surat kulit kambing, tulisan di dalam surat kulit itu dua per tiga bagian adalah sama isinya, hanya satu per tiga bagian yang berbeda. Dahulu waktu Tianmok Nucu bikin rusuh di Bin San, surat kulit kambing yang terjahit di dalam bajuku itu barulah diketemukan oleh guruku, tapi beliau dan Kim Tai Hiap tidak kenal tulisan di atas kulit itu, maka ingin minta keterangan pada Tantian Ih, di luar dugaan pada waktu itu. Tantian Ih juga telah menghilang entah kemana perginya. Guna mencari tahu rahasia asal usulku. Suhu telah membawa aku ke Negan Masar sini. Sebelum masuk ke wilayah negeri Masar, di tengah jalan beliau telah mendapat tahu bahwa tulisan di atas kulit kambing itu adalah tulisan HW ekut yang digunakan secara umum oleh beberapa negeri kecil di wilayah barat sini. Sudah tentu beliau tidak berani mengeluarkan surat kulit TPU untuk tanya kepada orang, tapi beliau mendapatkan akal, tulisan di atas kulit itu oleh beliau diturunkannya sebagian demi sebagian secara terpisah-pisah, lalu minta keterangan kepada orang secara terpisah-pisah pula. Sesudah beberapa bulan lama Nia, akhirnya dapat diketahui dengan lengkap maksud tulisan di atas kulit kambing itu. Kiranya surat kulit kambing itu terbagi dalam tiga bagian. Bagian pertama menceritakan perkara yang telah terjadi, termasuk pula mengenai asal-lusul diri kami, bagian kedua adalah rencana pemulihan negara, terdalamnya tercatat pembesar-pembesar mana adalah pembesar setia dan beberapa di antaranya sengaja taklu kepada Raja Baru untuk bekerja di bawah tanah. Selain itu tertulis jelas pula tempat di mana tersembunyi harta benda yang dipendamnya. Karena harta ini dapat kami gali keluar untuk biaya pemberontakan kepada Raja Baru yang lalim itu. Dan bagian ketiga adalah bagian yang paling aneh, bagian ini terdiri dari separoh kunci ilmu silat. Di atas surat kulit itu tertulis bahwa kakaku juga memiliki surat kulit seperti itu, dua bagian isi surat itu adalah sama, bagian yang terakhir berbeda, dan separoh bagian ilmu silat yang lain itu terdapat di dalam surat kulit kakaku. Jika demikian, ayah bagindamu itu ternyata bukanlah sembarangan Raja, ujar Hei Tian dengan tertawa. Beliau selain memiliki harta benda yang tak terhitung besar niya, bahkan memiliki kitab rahasia ilmu silat. Tapi mengapa cuma setengah bagian saja yang diberikan padamu? Rahasia ilmu silat itu konon adalah tinggalan seorang tokoh persilatan pada beberapa ratus tahun yang lalu, tokoh silat itu bersuaka ke negeri kami karena menghindari pencariar, musuh, dan karena berterima kasih kepada leluhur kami yang telah menyambutnya dengan baik hati maka ilmu silat itu telah ditinggalkannya. Pada zaman itu leluhur kami itu baru seorang kepala telompok suku, kemudian berhasil melatih ilmu silat dan kelompok suku yang dipimpinnya menjadi kuat, akhirnya dapat mendirikan negeri masar dan menjadi raja. Cuma sayang, raja-raja selanjutnya jarang yang berminat beladiar ilmu silat hingga kunci melatih ilmu silat itu lantas tersimpan tak terurus di dalam perpustakaan negara. Tapi ayahku telah menurunkan kitab ilmu silat itu dan kami kakak beradik masing-masing diberinya separoh bagian, itu berarti beliau mengharap sesudah kami berdua dapat bertemu kembali untuk bersama-sama meyakinkan ilmu silat itu serta untuk membalas sakit hatinya. Berbareng bukti kulit kambing ini dapat pula dipakai sebagai bukti pengenal kami kakak beradik. Suhuku juga telah membaca separoh bagian ilmu silat ini, menurut beliau, agak berbeda dengan ilmu silat dari Tiong Goan, bahkan di dalamnya ada bagian-bagian yang bagus pula. Cuma kami tiada tempo buat melatih ilmu silat di atas surat kulit ini, terpaksa menunggu pada lain waktu. Sampai di sini, Tiong Lian berhenti sejenak, lalu ia tanya kepada Kang Hei Tian dengan tersenyum, Nah, sekarang tentu kau dapat memahami mengapa aku dapat mengetahui rahasia Yap Tiong Xiao yang telah memalsu sebagai kakakku, bukan? Ya, sebab dia tidak memiliki bukti pengenal tinggalan ayahmu, yaitu surat kulit kambing itu, sahut Hei Tian. Memang benar demikian, sebab kalau dia benar-benar adalah saudaraku, tentu yang dia tanya lebih dulu adalah bukti-bukti pengenal yang kumiliki itu, kata Tiong Lian. Tapi dia justru tidak berbuat begitu, dia malah berputar-putar hendak memancing ucapanku Tentu saja aku lantas tahu. Rahasia pemalsuannya. Kami kakak beradik dibesarkan oleh K.H.U. Giam dan Yap Kun San, hal ini memang sudah diselidiki olehnya dengan jelas, maka dia lantas mengaku sebagai kakakku, tapi mana aku mau percaya padanya. Jika begitu, jadi Yap Tiong Xiao itu sebenarnya seorang licik, kata Hei Tian. Baiklah, bila besok dia datang lagi, tentu aku akan melabraknya. Tetapi, meski kau dapat menangkan Yap Tiong Xiao tentu kau akan susah melawan kedua Hwesio itu, ujar Tiong Lian. Jika kau hendak melabrak mereka, paling sedikit harus mempunyai keunggulan yang meyakinkan. Itulah sulit, dari mana kepandaianku bisa bertambah mendadak? Kecuali kalau aku menggunakan lagi Tiong Mo K.T. Tai Hoat Sahut Hwesio Tian. K.R. itu kurang baik hal mana tentu akan membuat susah padamu sendiri, lebih baik jangan dipakai, kata Tiong Lian. Habis, bagaimana untuk bisa menangkan musuh Sahut Hwesio Tian dengan Mas Gul? Tiong Lian memikir sejenak, tiba-tiba katanya, Hei Tian, aku ada suatu akal, meski agak berbahaya, tapi akan jauh lebih baik daripada menggunakan Tiong Mo K.T. Tai Hoat, apakah kau bersedia mencobanya? Kita terkurung di sini, toh sudah terang tiada jalan lain, ujar Hei Lian. Mati saja aku tak gentar, mengapa takut menyerempet bahaya? Baiklah, nah, coba kau putar balik ke sana, tutup matamu, pinta Tiong Lian. Aneh, mau apa kau? Men sulap tanya Hei Tian dengan tertawa. Tak perlu tanya, kata Tiong Lian. Nah putar ke sana jika ku suruh kau membuka matu barulah kau boleh putar balik ke sini lagi. Dengan penuh tanda tanya terpaksa Kang Hei Tian menurutkan permintaan gadis itu. Kiranya kok Tiong Lian hendak membuka baju dan menanggalkan sehelai baju kutang dalam. Selesai itu barulah ia suruh Kang Hei Lian membalik pula dan menyodorkan sesuatu sambil bertanya, mungkin kau tidak kenal benda ini, bukan? Ternyata di tangan gadis itu terdapat tujuh biji kancing yang berwarna putih kelabu, tampaknya seperti kancing buatan dari bahan tulang. Aneh kenapa kau melepaskan biji kancing bajumu. Kukira mestika apa ujar Hei Tian. Ini juga mestika, kau sendiri yang tidak kenal, sahut Tiong Lian dengan tertawa. Mestika? Apa benar Hei Tian menegas? Sudah tentu benar, bahkan segala mestika juga tak bisa menandinginya, sahut Tiong Lian. Ketahuilah bahwa ini adalah Tion Sim Chok yang sangat diimpi-impikan oleh setiap tokoh persilatan manapun juga. Kang Hei Tian masih ragu-ragu mendengar ucapan si gadis yang begitu sungguh-sungguh itu. Ia tanya pula, habis, apa gunanya? Sesudah Tion Sim Chok ini digelas remuk, lalu diminum dengan arak, setiap biji batu ini dapat menambah sama dengan 10 tahun tenaga orang, tutur Tiong Lian. Wah, begitu hebat kasiatnya? Dan dari mana memperolehnya tanya Hei Tian dengan heran. Waktu aku dibawa lari, ayah Baginda telah memberikan sehelai baju kutang padaku dan di atasnya terdapat 7 biji kancing dan ternyata semuanya adalah Tion Sim Chok ini, tutur Tiong Lian. Tentang bagaimana memperolehnya, itulah aku sendiri pun tidak tahu. Menurut cerita, di bawah sinar matahari, Tian Sim Chok ini akan bersemu merah, Tiong Lian menutur lebih jauh. Dalu sesudah Suhuku mengetahui tanda-tanda yang aneh itu, beliau masih tidak tahu bahwa ini adalah mestika yang jarang terdapat di dunia persilatan. Belakangan sesudah beliau minta petunjuk pada tabib sakti Apik Jong dan barulah dikenalnya batu ini sebagai Tiam Sin Chok. Menurut cerita batu mestika ini hanya terdapat di Sing Chok Hei, laut di atas dataran tinggi, di pegunungan Kunlunsan. Wah, jika ada mestika seperti ini, mengapa kau tidak memakainya menurut resepnya Tanya Hyetian dengan Girang? Katanya sebutir batu ini akan sama kekuatannya dengan latihan sepuluh tahun? Ha, kalau begitu, jika tujuh biji batu ini kau makan semua, bukankah kau akan merajai dunia persilatan, apalagi cuma keroco sebang sayap Tiong Siau itu? Jika aku boleh meminumnya, masakah masih menunggu sampai sekarang sahut Tiong Lian dengan tertawa? Justeru batu Tian Sim Chok ini juga mengandung racun yang maha dasyat untuk makan batu ini. Orang harus memiliki luakang yang tinggi supaya dapat menahan serangan racunnya, dari itu kalau orang kurang kuat, bukannya mendapatkan manfaatnya, sebaliknya akan mati malah kalau makan batu mestika ini. Baiklah, biar aku saja yang mencobanya, kata Hyetian. Dahulu Tan Siok Siok, Tan Tian Ih, pernah mendapatkan buah aneh di istana es Siapa tahu kalau Tian Sim Chok ini juga akan membawa keajaiban bagiku. Adapun wekanku rasanya juga lebih kuat daripada Tan Siok Siok, biarpun racun batu mestika ini jauh lebih lehai daripada buah aneh istana es itu, mungkin juga tiada halangannya bagiku. Justeru mengingat wekankmu cukup kuat, makanya aku pikir boleh kau mencobanya, kata Tiong Lian. Tempat tinggal Tiong Lian ini sebenarnya adalah istana musim panas raja, dengan sendirinya banyak tersedia arak-arak bagus. Segera ia mengambil satu botol, ia mencobanya dahulu dan ternyata tidak beracun, lalu diberikannya kepada Kang Hyetian. Nah kau boleh coba dulu satu biji, kata Tiong Lian. Segera Hyetian menggunakan tenaga jari untuk meremas batu itu lalu diminum bersama arak. Seketika ia merasa suatu arus hawa panas merangsang dari dalam perut, agak muak rasanya, tapi toh tidak berhalangan apa-apa. Sebenarnya ia tidak rakus untuk memakan obat mestika itu lebih banyak, tapi maksudnya ialah ingin lekas-lekas menyelamatkan kok Tiong Lian, untuk mana ia khawatir kekuatan satu biji batu mestika itu belum cukup hingga tak dapat mengalahkan musuh. Maka ketika kemudian si gadis tanya padanya bagaimana rasanya sesudah minum bubuk Tian Simchok itu, ia lantas menyatakan tidak apa-apa, bahkan manis dan enak rasanya, maka minta diberi lagi. Tiong Lian mengira luwekang si pemuda memang sangat tinggi untuk cukup kuat menahan rangsangan racun batu mestika itu dengan girang segera ia memberinya dua biji lagi. Katanya, jika betul kasiat batu mestika ini, maka tenagamu akan berarti telai bertambah dua tiga puluh tahun lebih kuat. Pada zaman ini mungkin cuma gurumu yang mampu melawan. Kau, sebenarnya aku khawatir kau tak tahan oleh rangsangan obat ini, maka secara terbatas aku memberikan padamu, harap kau jangan salah paham. Oh, tidak, tidak cepat Hyerian menyahut dengan tertawa. Maklumnya sendiri sudah merasa tenggorokan panas dan kepala puyeng. Sudah cukup, lebih dari cukup, sekaligus aku telah makan tiga biji batu mestikamu itu, sungguh aku merasa tidak enak hati. Dan ketika ia nyoba menggeraki tangannya, sekali hantam ke pilar. Belang, pilar itu sampai rompal hingga batu kerikil bercipratan. Tiong Lian sangat girang, katanya, kasiat Tian Simchok ini benar-benar sangat hebat, untung tidak kena digeledah mereka. Dalam pada itu, Kang Hyerian merasa badannya seolah-olah dibakar keringat bercucuran bagaikan habis mandi. Keruan Tiong Lian menjadi terkejut. Kenapakah kau cepat, ia tanya. Supaya si gadis tidak khawatir, sengaja Hyerian berlagak tidak apa-apa, sahutnya dengan tertawa, nol, tidak apa-apa, hanya terasa sedikit gerah dan ia sengaja mengunjuk sikap biasa, ia tanya pula, baju kutang dari ayahmu itu hanya cukup dipakai waktu kau masih kecil, mengapa mereka tidak menaruh perhatian hingga masih dapat kau pertahankan dengan baik. Sudah tentu aku tak membawa baju kanak-kanak yang menarik perhatian orang itu, sahut Tiong Lian. Sudah lama aku menanggalkan surat kulit dan ketujuh biji Tian Simchok itu. Ketujuh biji Tian Simchok telah ku bikin menjadi biji. Kancingku tangku dan surat kulit kambing itu ku sembunyikan di dalam lapisan sepatuku. Ai, engkau benar-benar sangat pintar, kalau aku, tentu tidak dapat menemukan akal sebaik itu, ujar Hyetian dengan tertawa yang dibuat-buat, sampai suara sendiri yang sudah serak itu terasa sangat menusuk telinga. Keruan Tiong Lian dapat mengetahui keadaan pemuda itu, serunya segera, Hai, kenapakah kau? Ah, kau tentu menderita sakit, dan waktu ia coba merabah jidat Kang Hyetian, ia merasa tangannya seakan-akan dibakar, panasnya bukan main. Tapi Hyetian masih berlagak gagah, katanya dengan tertawa, Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Namun belum habis ucapannya, beluk ia tidak tahan lagi dan jatuh tersungkur. Wah, celaka seru Tiong Lian dengan khawatir. Lekas kau mengerahkan Hao Ute Sin Kang. Tapi menjadi lebih runyam lagi ketika Kang Hyetian menuruti anjuran gadis itu. Mendadak badannya bertambah panas luar biasa. Kiranya Tian Simchok itu adalah semacam benda yang maha panas, sedangkan ilmu silat pelindung badan Kang Hyetian itu justru adalah tenaga yang, tenaga positif yang murni, keruan seperti api ditambah minyak, panasnya semakin menjadi-jadi. Saking panasnya, dalam sekejap saja Kang Hyetian sudah megap-megap dan pikirannya menjadi tak sadar. Selagi Kok Tiong Lian merasa bingung dan menyesal akan kejadian itu, tahu begitu lebih baik batu mestika itu tak disuruhnya minum. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara keriutnya pintu, mendadak dinding di depan sana melekah hingga tertampaklah sebuah pintu rahasia. Seorang wanita cantik DGN Nandanan yang berlebih-lebihan melangkah keluar. Itulah diatian Mo Kau Chu adanya. Jangan khawatir kau, kedatanganku adalah untuk membantu kau. Wakanku bantu kau menolong dia, kata Tian Mo Kau Chu dengan tertawa nyaring. Dahulu waktu Tian Mo Kau Chu bikin rusuh di atas bin San, pernah Kok Tiong Lian melihatnya, kini lapat-lapat dia masih mengenalnya. Keruan kejutnya tak terhingga, serunya, Hai kau, kau bukankah Tian Mo Kau Chu? Masakah kau begitu baik dan sungguh-sungguh hendak membantu aku? Eh, rupanya kau masih ingat padaku, kata Tian Mo Kau Chu dengan tertawa. Maksudku mengirim dia ke sini adalah supaya kalian dapat saling bertemu, siapa duga kau malah anggap aku sebagai musuh dan malah salah memberi minum Tian Sim Chok padanya. Kau dapat menolong di atas tanya Tiong Lian. Ya, asalkan kau berikan surat kulit kambing dan Tian Sim Chok kepadaku, sahut Tian Mo Kau Chu. Apa katamu? Kau inginkan kedua macam benda itu Tiong Lian menegas. Hahaha Tian Mo Kau Chu terbahak-bahak. Memang benar. Segala rahasiamu aku sudah tahu, dan kau pun tidak perlu berdusa lagi padaku. Kedua macam benda itu toh takkan berguna bagimu, bahkan akan membuat celaka seperti bocah itu. Maka lekas kau berikan padaku saja. Kiranya orang yang menghantarkan Kang Hei Tian ke tempat Kok Tiong Lian ini tak lain tak bukan adalah tipu musliatnya Tian Mo Kau Chu. Ia telah mengetahui Yap Tiong Xiao tak berperhasil memancing rahasia dari mulutnya Kok Tiong Lian, untuk mana, jalan lain tak ada lagi kecuali harus memperalat seorang yang paling dipercaya oleh gadis itu. Di dalam isana peristirahatan raja ini di mana-mana terdapat kamar rahasia dengan alat-alat rahasia yang otomatis, maka setiap gerak-gerik Kang Hei Tian dan Tiong Lian semuanya dapat diikuti dan didengar jelas oleh Tian Mo Kau Chu. Meski Kang Hei Tian dalam keadaan samar-samar, sadar tak sadar, tapi demi mendengar suaranya Tian Mo Kau, seketika ia terjaga, mendadak ia meloncat bangun sambil berteriak, kau perempuan tenung ini telah bikin susah padaku. Yal dan berbareng ia terus menghantam. Disambar oleh angin pukulan pemuda itu. Tian Mo Kau Chu kontan sempoyongan, hampir saja ia roboh terjungkal. Sebenarnya dia memang sengaja menunggu Kang Hei Tian sudah mabuk oleh racun Tian Sim Chiok, lalu ia unjukkan diri ia sangka pemuda itu tentu tak dapat melawannya lagi. Siapa aduga mendadak Kang Hei Tian dapat melompat bangun, bahkan terus menghantam dari jauh dengan pik Hong Chiang yang sakti, malahan tenaganya-nya jauh lebih hebat daripada semula. Di lain pikak kok Tiong Lian menjadi girang sekali, cepat ia berseru, Hei ko, lekas kau tambahi sekali pukul lagi. Kenapakah kau? Dia di sebelah sana, Hei, apakah kau tidak melihatnya? Begitulah ia melihat Kang Hei Tian terhuyung-huyung seperti orang mabuk, jalannya gentayangan tak keruan arahnya berulang-ulang ia menghantam serabutan pula ke kanan dan ke kiri hingga Tian Mo Kau Chu dan Kok Tiong Lian terpaksa sama menyingkir. Maka terdengarlah suara belang sekali, pukulan Kang Hei Tian mengenai dinding hingga berlubang besar, batu bertebaran, gedung itu pun serasa tet gun tang kok Tiong Lian berteriak-teriak pula hendak menyadarkan Hei Tian, tapi beluk, mendadak pemuda itu roboh pula. Kiranya Kang Hei Tian sebenarnya sudah tak sadar terbakar oleh suhu panas yang dibawa Tian Simchok itu, cuma sebagai tokoh persilatan, ketika mendadak mendengar musuh datang, otomatis timbul sama ugatnya hendak melawan, tapi hal mana hanya terjadi sekejap saja, segera ia tak bisa menguasai diri lagi dan roboh pula, sekali ini ia benar-benar tak sadar lagi, kehilangan daya inderanya sama sekali. Tian Mo Kau Chu menghela nafas lega, pelahan-lahanlah mendekati Kang Hei Tian ketika ia cungkit dengan ujung kakinya. Kang Hei Tian terbalik tiarap, kedua matanya terpejam rapat, terang tak bisa berkutik lagi sedikitpun. Terkejut dan girang pula tlan Mo Kau Chu pikirnya, sungguh. Tidaknya nakasiat Tian Simchok itu sedemikian aneh dan sakti, tapi bekerjanya racun juga begini keras. Dalam pada itu Tiong Lian sedang berteriak-teriak pula memanggil Hei Tian, dalam bingungnya ia terus mendekati pemuda itu tanpa menghiraukan Tian Mo Kau Chu. Sementara ini dia takkan mati, asal kau serahkan kedua macam barang itu padaku, tentu aku akan berdaya menghidupkan dia, kata Tian Mo Kau Chu. Kau menghidupkan dia lebih dulu, kemudian akan ku berikan barang yang kau inginkan, sahut kok Tiong Lian. Padahal Tian Mo Kau Chu juga tidak tahu kera bagaimana harus menolong Keng Hei Tian. Maka sambil mendengus ia berkata pula, kau tidak mau kasih, apa aku tak bisa ambil sendiri habis berkata, secepat kilat ia terus menutup keinggi hiat di pinggang kok Tiong Lian, jika tertutup, pasti gadis itu akan terkulai tanpa berkutik lagi. Sebagai ahli waris Lusinio, sudah tentu kepandayan kok Tiong Lian juga tidak rendah, sekali menggeser, dengan cepat ia masih sempat menghindarkan tutukan orang, bahkan terus balas menghantam musuh. Tapi dengan kedua tangannya naik turun bagaikan orang menari, dalam sekejap saja Tian Mo Kau Chu sudah melontarkan 6, 7 kali serangan hingga kok Tiong Lian kebuakan dan untung ia mainkan ilmu pukulannya menurut Hian Li Kiam Hoat. Ia menjaga diri dengan rapat hingga sementara ini Tian Mo Kau Chu masih tak dapat merobohkan dia. Akhirnya Tian Mo Kau Chu menjadi tidak sabar, mendadak ia meniup hawa ke muka si gadis, mulutnya mengulum bunga hantu yang berbisa, keruan seketika Tiong Lian terbius hingga lemas, akhirnya ia roboh tertutup oleh Tian Mo Kau Chu. Segera Tian Mo Kau Chu menggelebdah badan kok Tiong Lian, lebih dulu ia ambil sisa 4 biji Tian Sim Chok itu. Sebagai seorang yang mahir menggunakan racun, Tian Mo Kau Chu sudah merancang nanti sesudah pulang akan dipelajarinya Pak Tok Chin Keng untuk menyelami di mana letak inti racun Tian Sim Chok itu, dari kitab pusaka tinggalan Kiao Pak Beng itu pasti akan dapat diperoleh resep pemuna racunnya. Kemudian bila keempat biji Tian Sim Chok itu sudah diminum, di dunia ini tentu tiada tandingannya lagi. Lalu ia mencopot sepatunya Kok Tiong Lian, ia melolos pedang untuk membeset lapisan sepatu itu. Pedang yang digunakannya itu adalah Kai In Pok Yam yang dirampasnya dari Kang Hei Tian. Ketika lapisan sepatu itu sudah dipotong, benar juga di dalam lapisan sepatu sebelah kanan diketemukan surat kulit kambing itu. Setelah membaca sekadarnya surat kulit kambing itu, segera Tian Mo Kau Chu merobek bagian yang terakhir itu, saking gembiranya hingga ia terbahak-bahak sendiri, ia mengumampulah seorang diri, bagian Leong Lik Pit Chong ini akanku simpan sendiri, sisa dua bagian yang lain akanku berikan kepada Po Siang Ho Atsu dan ia O Tiong Xiao, yang seorang memperoleh harta karun raja yang dahulu, yang lain mendapatkan pesan rahasia tinggalan raja, tentu juga mereka akan merasa puas dengan ini. Ia simpan baik-baik kulit kambing itu, lalu ia pandang pula kepada Kok Tiong Lian, tiba-tiba ia tertawa dan berkata, ya, masih ada semacam mestika, hampir saja aku lupa. Segera ia melepaskan pula giokah yang dipakai Kok Tiong Lian itu. Keruan kelihatanlah badan Tiong Lian yang putih bersih itu. Meski tertutup dan tak bisa berkutik, tapi kesadaran. Tiong Lian tidak hilang sama sekali, ia menjadi malu dan gemas pula. Ai, ai. Putih sebagai salju, sungguh aku pun tergiur, pantas Kang He Tian rela sehidup semati dengan kau, demikian Tian Mo Kau Chu menggoda. Baiklah, aku pun takkan menyelakai kalian, apakah kalian akan hidup atau mati, terserah pada nasib kalian. Ia coba menggurat giokah itu dengan Cai In Pok Yam. Ternyata di atas baju Kemala itu hanya tertampak sejelur bekas pedang yang tipis, sedikitpun pedang pusaka itu tak dapat melukai baju mestika itu. Hahaha kembali Tian Mo Kau Chu tertawa puas. Dua dari ketiga pusaka tinggalan Kiao Pak Heng itu sudah ku peroleh, kini mendapatkan pula Tian Sim Chok dan Liong Lik Pichong, hahaha biarpun Kiao Pak Beng atau Tio Tan Hang hidup lagi mungkin juga bukan tandinganku sekarang. Begitulah selagi Tian Mo Kau Chu tertawa senang hingo alu pada aratan, tiba-tiba terasa dari belakang ada berkesiurnya angin, yaitu angin yang terbawa oleh orang berjalan. Di dalam kamar rahasia itu memang tersembunyi juga beberapa dayang kepercayaan Tian Mo Kau Chu, maka ia menyangka yang datang itu adalah salah seorang dayangnya, tanpa menoleh ia lantas berkata, Sudahlah selesai usaha kita, marilah berangkat pergi. Tapi baru selesai ucapannya, tahu-tahu tangannya telah kena di cengkeram orang, bahkan sebatang jarum perak yang gemilapan telah mengancam di dadanya. Keruantian Mo Kau Chu terperanjat, cepat ia berseru, Hi, nona o yang, janganlah bergurau. Kiranya yang yang mengancam Tian Mo Kau Chu dengan jarum itu memang benar adalah Ho Yang Wan. Ilmu silatnya sebenarnya jauh di bawah Tian Mo Kau Chu, tapi karena sedikit lengah saja iblis itu telah kena diingusi Ho Yang Wan, terutama jarum perak yang mengancam di dadanya itu adalah jarum berbisa, sebagai seorang ahli tentu saja Tian Mo Kau Chu tahu hal itu, maka ia tidak berani sembarangan berkutik. Maka berkatalah Ho Yang Wan, Maaf, Kau Chu aku hanya ingin tanya sesuatu padamu. Urusan apa tanya Tian Mo Kau Chu? Racun Tian Sim Chiok, kira bagaimana memunahkannya tanya O Yang Wan. Ha, kiranya kau juga ingin menolong bocah itu? Ya, aku bisa, boleh kau lepaskan aku dahulu, sahut Tian Mo Kau Chu. Boleh juga, lebih dulu aku tusuk kau sekali dengan jarum ini, pabila kau benar dapat menolong dia, tentu aku pun akan memberi obat penawar padamu, kata O Yang Wan. Haha, jika kau hanya omong kosong, maka jiwamu tentu juga akan melayang. Keruan Tian Mo Kau Chu berkeringat dingin, serunya, nona O Yang, keji amat kau. Ah, dibandingkan kau kan seperti semut ketemu gajah sahut O Yang Wan. Sebenarnya Tian Rno Kau Chu sangat jari bila jarum berbisa O Yang Wan itu benar-benar ditusukkan ke dadanya tapi ia masih berlagak tenap sambil tertawa mengikik. Apalah yang kau tertawakan semprot O Yang Wan dengan menjengkol. Aku mencertawai kau terlalu bodoh, buat apa mesti kesemsem kepada bocah tak berbudi itu kata Tian Mo Kau Chu. Dia sudah mempunyai kekasih, yaitu nona kok di depanmu ini. Jika kau menolong dia toh dia juga takkan mengambil kau sebagai istri. Wajah An Yang Wan seketika pucat pasi, ia termenung tak bicara. Tian Mo Kau Chu mengira perasaan nona itu mulai guncang, segera ia tambahkan pula, nona O Yang, aku akan memberi pedang pusaka ini kepadamu berikut dua biji Tian Sim Chok yang berguna sekali bagi kemajuan ilmu silatmu. Kelakau akan merupakan tokoh wanita yang jarang terdapat di dunia persilatan, untuk mencari jodoh masakah khawatir tidak mendapatkan lelaki yang berpuluh kali lebih bagus daripada Kang. Hei Tian ini titik. Sebagai gadis cerdik, mendengar bujukan dan Nio Kau Chu itu, segera O Yang Wan tahu hakikatnya orang tiada mempunyai kemampuan untuk memunahkan racun Tian Sim Chok, dengari kertak gigi segera ia berkata dengan mengejek. Hek Tometer, barang-barang itu adalah reniliku, buat apa aku mesti minta padamu sekali ia tekan jarumnya, segera ia tusuk dada Tian Mo Kau Chu. Diam-diam Tiong Lian menaksir mungkin gadis yang dipanggil nona. O Yang ini adalah puterinya O Yang Tiong Ho. Sebagai dikatakan oleh Yap Tiong Si O itu, katanya nona O Yang ini sangat baik hubungannya dengan Hei Tian, tampaknya sekarang memang betul hal itu. Tapi entah Eng Kau Hei juga cinta padanya atau tidak? Tapi seorang gadis jelit tak mengapa bertangan gapah dan berhati sekeji ini. Dilihatnya O Yang Wan telah merampas Tian Sim Chok, dan Yobisu, surat kulit kambing, dari tangan Tian Mo Kau Chu. Kemudian memindahkan Cai Im Tiam ke pinggang sendiri dan kalian melepas pula Giyok Kah. Ketika ia memutar tubuh, tiba-tiba sinar matanya menatap ke arah Kok Tiong Lian. Mau tak mau Tiong Lian terkesiap, ia pikir jangan-jangan orang hendak renangan iaya dirinya. Dalam pada itu A Yang Wan sudah mendekatinya dan berkata dengan tertawa dingin. Ehem cantik benar, pantas Chang Hei Tian kesem-sem padamu. Tiong Lian merinding oleh sorot meta A O Yang Wan yang penuh rasa benci dan keji itu, ia tidak tahu perlakuan apa yang akan dilimpahkan pada dirinya. Memang ada juga maksud Tau Yang Wan hendak melenyapkan jiwa Kok Tiong Lian, tapi entah mengapa, ia pun meraa asram untuk turun tangan. Terjadilah pertentangan batin yang hebat padanya. Biasanya ia sangat bangga akan kecantikannya sendiri, tapi kini makin melihat ia makin merasa Kok Tiong Lian lebih cantik daripadanya, maka rasa cemburunya menjadi lebih berkobar pula kalau menuruti hatinya, ingin sekali gadis yang dianggap saingan besar itu akan dibinasakan dengan jarumnya yang berbisa itu. Tapi segera ia memikir pula, ah, tidak boleh kubinasakan dia. Sudah berulang kali Chang Hei Tian menasihatkan aku kembali ke jalan yang benar, pabila dia tahu aku membunuh Kok Tiong Lian, biarpun aku dapat menolongnya keluar dari sini juga tidak mungkin ia mau mencintai aku, lalu terpikir lagi olehnya, tapi kilau aku tidak memberitahukan dia tentang apa yang terjadi di sini, dari mana dia mendapat tahu. Kalau kuampuni dia, peniu akan merupakan bibit bencana bagiku, lebih baik aku membunuh dia saja, Begitulah, maka pelahan-lahan ia mengangkat jarumnya ke muka Kok Tiong Lian. Memangnya Kok Tiong Lian merasa dirinya pasti takkan terhindar dari kematian, kini melihat jarum orang yang mengkilap, menyeramkan itu, mau tak mau tertampak juga rasa jerinya. Sekonyong-konyong hati Aoyang Man tergetar, pikirnya. Tapi dia tidak sama dengan Tian Mo Kan Chu, dia adalah seorang gadis yang baik. Kalau aku membunuhnya, apa aku tidak terlalu kejamai, jika hal ini kulakukan, sekalipun Kang Hei Tian tidak tahu juga aku sendiri akan menderita tekanan batin selama hidup. Pada dasarnya memang kebajikan lebih hunggul daripada kejahatan, akhirnya pertentangan batin Aoyang Man itu dimenangkan oleh pikiran yang sehat. Sinar mata Aoyang Wan yang tadinya bengis itu pelahan-lahan berubah menjadi ramah. Tiba-tiba tertampak Kang Hei Tian membalik tubuh sambil mengigau, oh, kau juga datang. Kejut dan girang Aoyang Wan, cepat ia mendekati dan berbisik di samping telinga Hei Tian, ya, benar, aku sudah datang. Bangunlah kau. Tapi Hei Tian tidak bangun, sebaliknya tidur lebih nyenyak malah. Waktu Aoyang Wan merabah jidat pemuda itu, ia merasa panasnya luar biasa. Air matanya bercucuran, ia goyang-goyang tubuh pemuda itu dengan rasa cemas. Sebenarnya Kang Hei Tian bukan lagi tidur, tapi pikirannya menjadi limbung karena rangsangan hawa panas Tian Sim Tiok itu, lapat-lapat ia pun merasa didekati orang, lalu tubuh sendiri digoyang-goyangkan, sedapat mungkin ia coba membuka mata. Dapatkah kau mengenali aku? Aku adalah Aoyang Wan seru Aoyang Wan cepat. Samar-samar Hei Tian melihat suatu bayangan orang, daya pandangannya belum lagi pulih, tapi ia dapat mengenali suaranya Aoyang Wan. Sekuatnya ia coba membuka mulut, tapi susah untuk bersuara. Melihat bibir pemuda itu bergerak-gerak, segera Aoyang Wan mendempelkan telinganya samar-samar. Ia mendengar Kang Hei Tian berkata dengan terputus-putus, aku, aku tak bisa hidup lagi. Aku mohon, mohon bantuanmu, sukalah kau men, menolong keluar nona kok itu, habis itu, kembali matanya terpejam dan tak sadar lagi. Seketika Aoyang Wan terpaku bagai patung, hatinya pilu dan cemburu, ternyata yang dipikir oleh pemuda itu melulu kok Tiong Lian saja. Sejenak kemudian ia coba memeriksa napas Kang Hei Tian, ia merasa pernapasannya masih bekerja. Setelah tenaapkan diri, Aoyang Wan menggumam sendiri, dia tidak boleh mati. Masih ada harapan, aku tidak boleh tinggal diam. Kalau mesti mati, biarlah kau mati dalam pangkuanku. Segera ia ponong Kang Hei Tian dan pelahan-lahan lewat di sisi kok Tiong Lian, ia pandang gadis itu dan pandang pula pemuda dalam pelukannya itu dengan perasaan gundah. Pikunya, sedemikian wanti-wanti ia tinggalkan pesan padaku, apakah aku harus taat pada pesannya, apakah aku harus menolong nona kok? Setelah memikir sejenak, akhirnya ia mengambil keputusan. Ia lampirkan baju kok Tiong Lian dan berkata dengan suar rendah padanya, nona kok, maafkan bahwa aku tak dapat menolong kau. Sebentar tentu ada orang datang kemari, maka terserahlah kepada nasibmu sendiri. Tapi belum lagi ia tinggal pergi, sekonyong-konyong terdengar suara orang mengejek, ha, bagus sekali kau, Aoyang Wan, kerja apa kau di sini? Itulah dia Yap Tiong Siau. Memangnya Aoyang Wan sudah menduga akan kedatangannya, tapi tidak nyana akan tiba begitu cepat. Keruan ia terkejut. Maka Yap Tiong Siau telah berkata pula dengan tertawa dingin, ada apakah dengan bocah itu? Apakah kau hendak membawanya kabur? Tiba-tiba Tianmo Kau Chu menimbrung, ha, masakah dia cuma ingin membawa kabur bocah itu, bahkan segala surat wasiat tinggalan raja yang dahulu dan benda mestika yang diimpi-impikan setiap orang bulim juga telah digondolnya semua. Kiranya kepandayan Tianmo Kau Chu memang tiada bandingannya. Biasanya ia sudah sering makan segala malian owat racun, dengan sendirinya timbul semacam daya anti racun, daya kebal yang terlatih. Maka jarum berbisa Aoyang Wan itu meski lihai juga tak dapat melayangkan jiwanya. Tadi dia cuma pura-pura tak sadarkan diri saja. Begitulah Yap Tiong Xiao menjadi gusar oleh pengaduan Tianmo Kau Chu itu, dan peratnya, Aoyang Wan, aku cukup baik melayani kau, kenapa kau malah menghianati aku? A'i maksud baikku kepadamu ternyata kau salah terima, sahut Aoyang Wan. Kau hendak kabur dengan membawa lari barang dan orang, apakah itu maksud baik? Masih kau berani menyangkal? Tapi kau tidak tahu, bila aku terlambat datang sedetik saja, tentu semua benda berharga ini sudah dibawa kabur lebih dulu oleh Tianmo Kau Chu, sahut Aoyang Wan. Maka sekarang aku telah merampas kembali semua barang yang direbutnya tadi dan akanku serahkan padamu asalkan aku diperbolehkan membawa pergi dia ini. Yap Kong Chu, jangan kau gampang percaya omongannya, seru Tianmo Kau Chu. Jika kau datang terlambat, tentu dia yang benar-benar sudah kabur. Sudah tentu aku takkan percaya pada omongannya, sahut Tiong Siau. Hektometer, Nona Aoyang, coba jawablah, jika benar kau bermaksud baik, kenapa sebelumnya tidak katakan terus terang padaku, tapi mesti mencuri peta ayah baginda teatang istana panas ini dan datang kemari secara sembunyi? Aoyang Wan tak dapat menjawab lagi, tebaba ia meletakkan Kang Hei Tian dan berkata dengan tertawa. Baiklah, Yap Kong Chu, jangan kau marah, akariku serahkan semuanya padamu. Mendadak Tianmo Kau Chu berteriak, awas. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba Aoyang Wan mengangkat tangannya, secomot jarum berbisa yang lembut telah menyambar ke depan. Tapi Yap Tiong Siau sudah siap siaga. Segera ia memapak dengan sekali pukul hingga jarum-jarum berbisa itu tergunti yang jatuh semua. Dalam pada itu secepat kilatau yang Wan sudah melolos caiin pokam dengan tipu pelhang keanjit, pelangi melingkungi matahari, terus saja ia tusuk Yap Tiong Siau. Huh, hanya sedikit kepandayanmu ini juga hendak mengkhianati aku jengek Yap Tiong Siau. Dan sedikit ia menggeser, berbareng tangannya menjulur, D.G.N. Kim Najil Hoat segera ia hendak merampas pedang berbareng menutup Aoyang Wan. Karena kau tak mau terima maksud baikku, terpaksa aku pun tak dapat tinggal diam lagi, kata Aoyang Wan. Segera ia putar pedangnya dengan rapat sambil merangsang maju. Sebenarnya ilmu silat Aoyang Wan masih selisih jauh dibandingkan Yap Tiong Siau, tapi kini ia memakai pedang mestika caiin pokam yang luar biasa tajamnya, maka pemuda itu tidak bebani sembarangan mendekat, terpaksa ia menggunakan tenaga pukulan tai senin panfaci yang untuk mendesak gadis itu agar supaya tidak sempat menghamburkan jarum berbisa atau senjata beracun lain. Keruan Aoyang Wan terdesak kalang kabut, dengan murka ia berteriak, Yap Tiong Siau, janganlah kau terlalu garang, pabila perlu akan ku bikin kau hancur bersama aku. Tiong Siau terkesiap, ia tahu Aoyang Wan memiliki macam-macam senjata keji, antaranya adalah liat lemtan, granat berapi, kalau sampai gadis itu mati gelap dan meledakan granat itu, tidak saja orang-orang di sekitar situ akan hancur lebur, bahkan berarti pula Tian Simchok dan Yobisu yang dicari dengan susah payah itu akan ikut musnah. Maka cepat katanya, Haha, kau tentunya tahu hubunganku dengan cicimu, masakah aku tega membunuh kau? Lebih baik kau menyerahkan barang-barangmu itu dan kita masih bisa bicara dengan baik-baik. Huh, enak saja kau bicara, jenge Aoyang Wan sambil putar pedangnya lebih kencang. Jika kau inginkan barang-barang ini, baiklah, kau harus terima suatu syaratku. Coba katakan, sahut Tiong Siau. Sediakan sebuah perahu dan lepaskan aka dan keng siangkong untuk mana akanku serahkan barang-barang yang kau minta ini, kata Aoyang Wah. Apostrofe. Tiong Siau menjadi ragu-ragu, masakah gadis itu dapat dipercaya janjinya. Dan belum lagi ia mengambil keputusan, tiba-tiba sekilas Aoyang Wan melihat Tian Mo Kau Cu telah dapat bergerak, bahkan tangannya memegang jarum berbisa yang ditusukannya ke dada kau cu itu tadi, dan sedang mendekati Kang Hei Tian. Keruan saja Aoyang Wan terkejut, serunya tanpa terasa, kau hendak apa? Kiranya dalam hal menggunakan racun memang Tian Mo Kau Cu sangat liai, malah lebih hebat daripada Im Seng Koh, guru Aoyang Wan. Cuma semula ia belum tahu jarum berbisa yang akan digunakan oleh gadis itu. Ketika kemudian ia telah dapat menolak rangsangan racun jarum, ia lihat Aoyang Wan juga sedang dibuat sibuk oleh Yap Tiong Siau, kesempatan itu segera digunakan olehnya untuk mencabut jarum yang menancap di dadanya itu serta minum obat pemunah. Cuma karena tenaganya masih lemas, ia tidak berani bertempur, tapi sengaja Kang Hei Tian yang didekatinya. Begitulah jika Aoyang Wan terkejut, maka Tian Mo Kau Cu semakin senang, ia terbahak-bahak, katanya, Oh, tidak apa-apa, jarum yang kau berikan padaku ini aku tidak mau lagi, akan ku sumbangkan kepada Kang Siang Kongmu yang bagus ini. Sungguh kuatir Aoyang Wan tak terhingga, ia berseru, Jangan. Apa yang kau kehendaki, katakanlah, akan ku penuhi. Memangnya ia bukan tandingan Yap Tiong Siau, karena perhatiannya sekarang terpencar, keruan kesempatan itu lantas digunakan oleh Yap Tiong Siau, sekali merangsak maju, secepat kilat Tiong Siau telah menuruk Mo Apihiat di pinggang Aoyang Wan. Sebenarnya Tian Mo Kau Cu hanya menggertak saja, demi nampak Aoyang Wan sudah tak berkutik, segera ia terbahak-bahak, katanya sambil mendekat Yap Tiong Siau, barang-barang itu berada dalam bajunya semua, harap kau menggeledahnya. Sesudah Yap Tiong Siau dapat menggeledah semua barang yang dibawa Aoyang Wan, tapi ia tidak kenal Tian Sim Chiok, ia coba minta petunjuk pada Tian Mo Kau Cu. Maka sambil menuding dan bicara, Tian Mo Kau Cu lebih mendekat Yap Tiong Siau lagi. Sungguh Yap Tiong Siau sangat berterima kasih, katanya, sekali ini banyak mendapat bantuan Kau Cu, tidak saja rahasia peninggalan dari Raja yang dahulu diketemukan, bahkan diperoleh pula benda mestika bulim yang tidak taranya ini, budi kebaikan Kau Cu ini pasti takkan ku lupakan selama hidup. Hahaha dan Mo Kau Cu terbahak-bahak. Hanya omong saja apa gunanya? Mana, serahkan saja. Keruan Yap Tiong Siau melengap kaget. Serahkan apa maksudmu tanyanya dengan mendelik. Serahkan apa? Ha, janganlah kau berlagak pilon jengek Tian Mo Kau Cu. Oh, barangkali kau menginginkan Tian Sim Chiok dan Yobisu ini. Benar, ditambah lagi Pokiam dan Giyok kah itu. Wah, besar amat seleramu, ha? Segalanya mau kau telan sendiri? Ai, kira-kira, dong. Masakah semuanya hendak kau angglap sendiri? Meski hasilnya ini kau ikut mengorbankan tenaga, tapi kalau aku tidak merobohkan Aoyang Wan, jiwamu sendiri tentu telah melayang sejak tadi, betul tidak? Haha, jadi maksudmu akan bongkar jembatan sesudah menyeberang jengek Tian Mo Kau Cu. Soalnya bukan begitu, sahut Yap Tong Siaw. Sebagai seorang Kang O, kita harus dapat membedakan antara yang benar dan salah. Kau membantu aku mendapatkan mestika-mestika ini, hal ini aku sangat berterima kasih. Tapi aku pun telah menyelamatkan jiwamu, kau juga harus berterima kasih padaku. Jiwa tentu lebih berharga daripada benda-benda ini, bukan? Toh urusan ini, kita masing-masing tidak hutang pada siapapun juga. Rupanya ia pun dapat melihat keadaan Tian Mo Kau Cu masih sangat payah. Sesudah terkena racun jarum, maka sedikitpun ia tidak gentar. Tian Mo Kau Cu sama sekali tidak naik darah, sebaliknya ia berkata pula dengan ramah tamah, Yap Kong Cu, dalam keadaan demikian memang aku tidak sanggup berbuat apa-apa kepadamu. Maka terimalah selamatku atas rezekimu yang telah mendapatkan mestika-mestika itu. Cuma aku pun merasa agak sayang bagimu. Sayang apa? Tanya Tiong Siau dengan gusar. Habis, meski kau mendapatkan benda mestika sehebat itu toh tidak punya rezeki lagi untuk menikmatinya, sahut Tian Mo Kau Cu. Seketika Yap Tiong Siau terkesiap, ia cukup kenal kelicikan wanita iblis itu, segera ia curiga, jangan-jangan orang telah mengerjakan apa-apa atas dirinya. Diam-diam ia coba. Mengerahkan tenaga dalamnya, tapi keringat dingin lantas membasahi tengkutnya. Ternyata di bagian Tai Jui Hiat di Punggung terasa agak pegal-pegal sakit. Eh, ada apakah Yap Kong Cu? Apa kau merasa tidak enak badan demikian? Tian Mo Kau Cu lantas mengejek. Tiong Siau menjadi gusar, dan peratnya, kau perempuan siluman ini telah mengelah apa? Yap Kong Cu, hendaklah kau berlaku sopan sedikit. Harus kau ketahui bahwa sekarang engkau lah yang mesti memohon padaku dan bukan aku yang memohon padamu, jengek Tian Mo Kau Cu. Bicara terus terang, jiwamu mungkin cuma tinggal satu jam saja, di dunia ini hanya ada dua orang yang mampu menolong kau, seorang adalah aku dan seorang lagi ialah Im Sengkoh. Cuma waktunya tinggal satu jam saja, rasanya Im Sengkoh tidak mungkin dapat kau undang kemari. Yap Tiong Siau menjadi mati kutu, katanya dengan tersenyum getir, Baiklah, apa yang kau inginkan, semuanya akan kuberikanlah, berikanlah obat penawarmu. Buat apa buru-buru dengarkan dulu perintahku, kata Tian Mo Kau Cu. Tiong Siau kenal kekejian orang, kalau membangkang, bukan, mustahil urusan bisa runyam, terpaksa ia merendah. Baiklah, silakan kau cu bicara. Nah, mundur dulu lima langkah, kata Tian Mo Kau Cu. Tiong Siau terpaksa menurut. Lalu Tian Mo Kau Cu berkata pula, sekarang taruh sobekan surat kulit dan empat biji Tian Sim Chok itu. Nah, bagus. Tanggalkan pula pokiam itu. Baik, dan giyokkah itu juga taruhlah di situ. Begitulah Yap Tiong Siau menurut segala perintah itu, kemudian katanya, sekarang dapatkah kau memberi obat penawarnya? Kenapa mesti kesusu saja sahut Tian Mo Kau Cu? Sekarang kau mundur lagi tujuh langkah. Karena kuatir orang menyerang mendadak, maka Tian Mo Kau Cu minta Yap Tiong Siau mundur sejauh mungkin sambil mengulur tempo, ia berharap dalam waktu singkat tenaganya dapat pulih sebagian, dengan demikian, ia dapat menggunakan pokiam dan tidak gentar lagi pada Yap Tiong Siau jika obat penawar kemudian diberikan padanya. Sebaliknya Yap Tiong Siau menjadi tidak tenteram, katanya pula, Kau Cu, segala permintaanmu sudah kulaksanakan, janganlah kau mempermainkan aku. Apa yang kau takutkan semprot Tian Mo Kau Cu? Sekali ku katakan, tidak nanti aku ingkar janji, obat penawarnya tentu akan ku berikan. Aku pun tidak sekeji kau, betapapun masih punya Liang Sim. Lihatlah, aku hanya inginkan sobekan surat kulit itu, bagian yang masih hutuh tetap ku berikan padamu. Dengan itu kau akan dapat memperoleh harta karun raja yang dahulu serta dapat menyerahkan daftar rahasia musuh-musuh raja yang sekarang, tentu kau akan berjasa besar. Sebenarnya kau harus berterima kasih padaku, bukan? Tiong Siau serbarunya Mia merasa tengkuknya kesakitan bagai ditusuk-tusuk, tentu racun di dalam badan sudah mulai bekerja. Terpaksa ia memohon lagi, terima kasih atas maksud baik kau cu. Nah, barang-barang yang kau minta sudah berada di situ, lekaslah kau ambil. Waktu Tian Mo Kau Cu mengerahkan tenaga, ia merasa luekangnya sudah pulih separuh, maka beranilah ia berjalan mendekati benda-benda mestika itu. Tapi baru saja ia mengulur tangan hendak menjemput, tiba-tiba terdengar suara samberan sesuatu benda emas secepat kilat. Yang dijaga-jaga oleh Tian Mo Kau Cu adalah kemungkinan diserang oleh Yap Tiong Siau dari depan, siapa duga sinar emas itu menyambarnya dari samping secara mendadak, keruan senjata gelap itu hampir menancap di telapak tangannya. Untung tenaga Tian Mo Kau Cu sudah pulih sebagian besar, dalam saat berbahaya itu segera ia jatuhkan diri ke samping. Maka terdengarlah suatu teng sekali. Kiranya NG atau senjata gelap itu adalah sebuah kimsoh, torak atau sekoci emas, yang kedua ujungnya tajam. Meski Tiong Mo Kau Cu sempat menyelamatkan diri, tapi tidak urung jarinya juga terluka. Dan pada saat lain, dengan cepat luar biasa sesosok bayangan putih Tau-tau sudah melayang tiba. Belum lagi Tian Mo Kau Cu sempat melihat jelas, orang itu sudah lantas sambar Tian Sim Chok dan Yobisu di lantai itu. Segera Tian Mo Kau Cu menghamburkan secomot jarum lembut berbisa, tapi sekali orang itu kebaskan lengan bajunya, belasan jarum lembut itu kena digulung semua olehnya. Mestinya orang itu hendak memegang pokyam yang masih ketinggalan di tanah, tapi karena serangan Tian Mo Kau Cu itu, ia terhalang sejenak. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Yap Tiong Siau, cepat ia menerjang maju dan sempat mendahului menginjak pokyam itu dengan sebelah kakinya. Dan pada saat yang sama itu pula Tiong Siau juga telah lihat jelas muka orang itu, seketika ia terperanjat. Kiranya orang itu adalah seorang pemuda berumur likuran sebabnya Yap Tiong Siau terperanjat. Bukanlah karena usia orang itu masih muda beliau dan berilmu silat tinggi, tapi adalah disebabkan air muka pemuda itu ternyata mirip benar dengan dirinya. Siapa kau bentak Tiong Siau segera? Siapa aku? Aku adalah kau jawab pemuda itu dengan tertawa dingin. Hektometer, kau sudah sekian lamanya memalsukan diriku, Masih kau tidak tahu siapa aku? Berbareng ia terus menghantam. Anehnya ilmu pukulan yang digunakannya juga Tai Seng Pan Yak Chiang, bahkan jauh lebih kuat daripada Yap Tiong Siau. Keruan Tiong Siau tidak sanggup bertahan, ia tergetar mundur oleh serangan itu. Sementara itu Tian Mo Kau Chu telah kebutkan lengan bajunya hingga menyambarlah seutas selendang pelangi yang berwarna-warni dengan bau amis busuk yang menusuk, hidung, terang membawa, bau racun yang jahat. Karena itu si pemuda tidak sempat merebut pedang lagi, tapi ia lantas mengegos ke samping dan balas menghantam Tian Mo Kau Chu dari jauh. Keadaan sekarang berubah menjadi saling berusaha merebut pokiam Siapa yang dapat mendapatkan pedang pusaka, siapa pasti akan menang karena tidak berani gegabah terhadap selendang berbisa Tian Mo Kau Chu yang lihai, pemuda itu tidak berani berjongkok untuk menjemput pedang, maka ia hanya menghantam berulang-ulang dengan Pek Hong Tiang dari jauh untuk memaksa Tian Mo Kau Chu dan Yap Tiong Siau tidak berani merangsak maju. Tiba-tiba Tiong Siau bersuit panjang. Pada saat itu juga mendadak si pemuda mendapat akal, sekonyong ia mencukit. Dengan ujung kakinya hingga Cai In Pek Yam terkait ke atas. Segera Tian Mo Kau Chu Ayun selendangnya untuk melilit pedang itu, tapi sekali hantam dengan Pek Hong Tiang, pemuda itu membuat selendang itu terguncang pergi, dan tenaga pukulannya itu segera dipakai mendorong pula ke arah pedang hingga pedang itu melayang cepat ke arah Kok Tiong Lian. Seketika Yap Tiong Siau tidak tahu apa maksud tujuan si pemuda tapi Tian Mo Kau Chu lantas berteriak, celaka, menyusul ia terus menubruk ke arah Kok Tiong Hon. Namun gerakan pemuda itu lebih cepat dari dia, secepat kilat tahu-tahu ia sudah menghadang di depan Tian Mo Kau Chu. Dalam pada itu Cai In Pek Yam sudah jatuh di sampel kaki Kok Tiong Lian, waktu sepemuda menuding ke belakang, krit-krit, dari jarak jauh ia telah menggunakan kim kong cilik yang hebat untuk membuka hiatu Kok Tiong Lian yang tertutup itu. Segera Kok Tiong Lian jemput pedang dosar mpengnya itu, ia tidak sempat bicara dulu dengan pemuda tak dikenal itu, tapi lantas melompat, dap menabas ke arah Tian Mo Kau Chu. Cepat Tian Mo Kau Chu memutar selendangnya yang berbisa itu dengan maksud, menggubat pergelangan tangan Kok Tiong Lian, namun di mana sinar pedang berkelebat, tahu-tahu selendang pelangi Tian Mo Kau Chu telah tertabas kutung sebagian. Dengan demikian kedudukan pihak si pemuda dan Kok Tiong Lian lantas berada di atas angin. Dalam pada itu Yap Tiong Siau merasa pandangannya mulai, kabur dan kepala pening, penaga pun terasa lemas. Dengan gugup ia berseru, Kau Chu, berikanlah obat penawarmu. Namun Kok Tiong Han sudah kadung benci kepada Tian Mo Kau Chu, ia putar pedangnya dengan kencang hingga sama sekali lawan itu tidak diberi kesempatan untuk mendekat Yap Tiong Siau. Manusia rendah, roboh kau bentak si pemuda mendadak, berbareng ia terus cengkaram punggung Yap Tiong Siau. Dalam keadaan kepepet, betapapun Yap Tiong Siau masih ingin melawan, sekuatnya ia merontah hingga cengkararoan si pemuda meleset. Dan selagi cengkaram lain akan menyusul, sekonyong-konyong pintu didobrak orang, kedua Hwasyo yang datang siang tadi kembali rauncul pula. Hwasyo yang gemuk menerjang masuk lebih dulu, segera tongkatnya mengempelang ke atas kepala si pemuda. Namun pemuda itu tidak gentar, dengan gusar ia terus meraup hingga ujung tongkat lawan kena dipegang, berbareng ia membentak, pergi kau dan sekali sengkelit, tanpa ampun lagi Hwasyo itu kena disampuk jatuh terlentang. Bahkan menyusul ia menghantam pula dengan pik hong ciaok hingga tongkat si Hwasyo kurus yang juga lagi mengempelang itu kena disampuk pergi. Ketika mendadak pedang kok Tiong Lian ikut menabas, kontan tongkat itu terkutung. Kedua Hwasyo itu adalah anak murid Po Siang Ho Atsu, dengan sendirinya ilmu silat mereka tidaklah lemah. Melihat pedang lawan sangat lihai, mereka tidak berani gegabah logi, dengan hati-hati mereka lantas bergabung untuk mengerubut kok Tiong lain. Dengan tongkat kutung mereka menghindarkan benturan dengan pokiam lawan, sebaliknya mereka mencari lubang untuk menutup. Maka keadaan menjadi seimbang, masing-masing pihak sama-sama susah mengalahkan lawan. Melihat kok Tiong Lian cukup kuat untuk melawan dengan pedang pusaka, si pemuda tidak perlu khawatir lagi, segera ia curahkan perhatiannya untuk melabrak Yap Tiong Xiao dan Tian Mo Kao Chu. Yap Tiong Xiao sudah mulai payah karena rangsangan racun dalam tubuhnya, maka keadaannya sangat celaka. Sebaliknya Tian Mi Kao Chu juga baru pulih setengah kekuatannya, sekalipun dia memiliki macam-macam senjata rahasia, tapi karena dicecar oleh pukulan-pukulan si pemuda yang hebat, untuk menangkis saja repot, apalagi hendak mengambil MG. Melihat gelagat jelek, tiba-tiba Tian Mo Kao Chu mendapat akal, tiba-tiba ia berseru, sementara ini biarlah jiwa bocah ini diampuni, besok boleh kita datang lagi. Saat itu kedua Hwasyo tadi sedang menempur Khoi Tiong Lian dengan mati-matian. Ketika mendengar suara Tian Mo Kao Chu, sekilas mereka dapat melihat bahwa kedua kawan itu pun kewalahan menghadapi lawan mereka, bahkan keadaannya jauh lebih berbahaya daripada diri mereka. Keruan mereka sangat terkejut. Dan demi mendengar Tian Mo Kao Chu berseru untuk kabur saja hal ini cocok dengan pikiran mereka, segera mereka pun berkata, benar, asal gunung tetap menghijau, masakah susah mencari kayu bakar? Pergi. Habis itu, mereka lantas mendesak maju, kemudian melepaskan diri dari serangan Khoi Tiong Lian untuk bergabung dengan Tian Mo Kao Chu dan Yap Tiong Siao. Sebenarnya Tian Mo Kao Chu berdua lagi susah melepaskan diri, kini ditambah tenaga gabungan kedua Hwasyo itu, keadaan mereka menjadi lebih baik dan ada harapan buat lari. Tapi si pemuda telah mendengus, Hektometer, orang lain boleh kabur, tapi kau keparat ini jangan harap bisa lolos. Pula kau. Kho Chu, kau pun silakan tinggal di sini, menyusul ia sengaja kesampingkan kedua Hwasyo tadi dan melulu melabrak Tian Mo Kao Chu dan Yap Tiong Siao. Di luar dugaan, kesempatan itu telah digunakan oleh Tian Mo Kao Chu untuk mengeluarkan sejenis senjata rahasia berbisa, terdengar suara letusan sekali, mendadak kabut asap tebal bertebaran. Itulah semacam senjata rahasia pelindung dikala melarikan diri. Di bawah asap tebal yang gelap gelita itu dapatlah Tian Mo Kao Chu melarikan diri dengan selamat. Sedangkan Yap Tiong Siao sangat licin, begitu kabut tebal itu berjangkit, mendadak ia sambar si paderi gemuk di sebelahnya terus didorong ke depan untuk menumpuk si pemuda. Sudah tentu mimpi pun Hwasyo gemuk itu tidak menyangka akan dimakan oleh kawan sendiri, keruan kepalanya lantas hancur kena digablok oleh si pemuda. Dan kesempatan itu lantas digunakan Yap Tiong Siao untuk menyusul Tian Mo Kao Chu. Tinggal si paderi kurus itu juga seorang geblek, ketika kabut tebal bertebaran, ia menjadi gugup dan putar tongkatnya serabutan dan mendadak menyelonong sampai di samping Kok Tiong Lian, keruan dengan mudah ia kena ditusuk mati oleh gadis itu. Selang sejenak. Pelahan-lahan kabut itu mulai hilang. Dengan penuh ragu-ragu selagi Kok Tiong Lian hendak bertanya, tiba-tiba si pemuda tadi sudah lantas mengeluarkan. Sehelai baju kapas, ia robek baju kapas itu dan mengeluarkan sehelai surat kulit kambing. Kenalkah kau akan tulisan ini tanya pemuda itu? Ternyata tulisan di atas kulit kambing itu serupa dengan milik Kok Tiong Lian. Memangnya Tiong Lian sudah meragukan asal usul pemuda itu. Kini demi nampak barang bukti itu, hal mana lebih memperkuat kebenaran dugaannya, tak tertahan lagi ia terus berseru, Oh, koko! Seketika kakak beradik itu bercucuran air matanya, untuk sekian lamanya mereka tidak tahu kera bagaimana harus membuka suara. Akhirnya si pemuda berkata, Adiku, pertemuan kembali kita ini harus digirangkan, maka janganlah kau berduka. Keparat itu sudah melarikan diri, bukan mustahil dia akan datang lagi dengan membawa bala bantuan, paling baik kita lekas tinggalkan terapat ini. Tiong Lian mengiakan, segera ia mendekati Kang Hei Tian dan hendak membangunkan. Tapi Hei Tian masih dalam keadaan tak sadar, badannya panas luar biasa, bajunya basah kuyuk oleh keringat. Tiong Lian menjadi khawatir dan sedih. Siapakah orang ini? Mengapa kau minumkan Tian Simchok padanya? Tanya si pemuda dengan heran. Tiong Lian menyalakan Kang Hei Tian adalah kawannya dan menceritakan apa yang terjadi tadi. Apakah dia bernama Kang Hei Tian? Tiba-tiba pemuda itu tanya. Tiong Lian menjadi haran. Dari mana kau tahu tanyanya? Ceritanya sangat panjang, biarlah nanti kuterangkan sesudah menyadarkan dia, sahut si pemuda. Kau dapat menyadarkan dia tanya Tiong Lian dengan girang. Ada sesuatu rahasia yang belum kau ketahui, tutur si pemuda. Tujuh biji kancing di atas baju kutangku ini juga merupakan batu mestika, namanya Han Singchok. Tian Simchok itu terdapat di selatan Singchok Hei, tapi Han Singchok ini terdapat di utara Singchok Hei. Tian Simchok dapat dijadikan obat kuat tapi berbisa, dan Han Singchok ini adalah obat penawam ya. Sebenarnya maksud Ayah Baginda ialah Tian Simchok ini akan diperuntukkan kita, tapi mungkin situasi pada waktu itu terlalu genting, musuh sudah mengurung istana, beliau tidak sempat menulis secara lengkap, maka rahasia yang tertulis di dalam surat wasiatnya ini satu sama lain tidak sama. Jika begitu, untuk menghemat waktu, harap koko suka minumkan obat penawam yaitu, pinta Tiong Lian dengan girang. Kau telah memberikan dia berapa biji Tian Simchok tanya si pemuda. Tiga, sahut Tiong Lian. Baiklah, coba ambilkan semangkuk air, kata si pemuda. Segera ia pun mencopot tiga biji kancing di atas baju kapas yang dikeluarkannya tadi, ia remas dengan tenaga jari yang hebat hingga batu itu menjadi bubuk, lalu diaduk di dalam air dan suruh kok Tiong Lian mencekoki Kang Hei Tian. Baiknya Kang Xiao Hiap toh bukan orang luar, tidaklah sia-sia ketiga biji Tian Simchok itu diminumkan padanya, ujar si pemuda dengan tertawa. Tiong Lian menjadi merah jengah, ia tahu arti perkataan engkohnya itu. Eh, siapa lagi nona ini tiba-tiba si pemuda berkata pula. Ia maksudkan Aoyang Wan. Aoyang Wan masih tak bisa berkutik karena tertutup, tapi apa yang dibicarakan orang dapat didengarnya dengan jelas. Diam-diam ia mengeluh, pikim ya, wah, celaka. Tadi aku tidak bereskan kok Tiong Lian, mungkin sekarang aku yang akan konyol. Tapi kok Tiong Lian hanya diam saja tidak memberi keterangan. Maka pemuda itu berkata pula, siapakah dia? Dia telah ditutup orang dengan keruk yang berat, kalau terlalu lama, mungkin gak akan terluka dalam. Dia katanya adalah puterinya Aoyang Tiong Ho, dia kena ditutup oleh keparat yaak menyaru dirimu itu, sahut Tiong Lian akhirnya. Oh, dia adalah puteri keluarga Aoyang di Tiong Lian. Apakah kawan atau lawan si pemuda menegas? Sudahlah, boleh koko membuka tutukannya itu, tak perlu tanya apakah dia kawan atau lawan lagi, ujar Tiong Lian. Pemuda itu merasa heran oleh jawaban adik perempuannya yang kaku itu tapi ia pun tidak tanya lebih lanjut, segera ia menurut dan membuka hiat Tiong Lian. Tadi kau tidak membunuh aku, maka sekarang aku pun membalas kau dengan kera yang sama. Nah, bolehlah kau pergi, kata Tiong Lian. Baik, kita masing-masing menjadi tiada terima kebaikan dari siapapun, harap kau jagalah dia yang betul, dia adalah milikmu, kata Aoyang Lian dengan suara parau dan terus berlari pergi. Ketika kemudian Tiong Lian memandang Kang Hei Tian, ia menjadi heran, katanya sambil mengkerut kening, mengapa dia masih belum sadar? Dan ketika ia coba merabah jidat Hei Tian, sekonyong-konyong pemuda itu berteriak sekali dan meloncat bangun. Tiong Lian menjadi kaget dan tergentak mundur, hampir-hampir ia jatuh. Dalam pada itu Kang Hei Tian merasa badannya serasa dikeram oleh suatu arus hawa yang maha panas dan tak terlampiaskan di dalam badan, rasanya panas dan seakan-akan meledak. Saking tak tahan ia meloncat-loncat dan berputari seperti orang gila. Si pemenda tadi merasa heran juga, ia pikir tidak seharusnya begitu sehabis minum Hong Sing Chiok, ia coba menarik Kang Hei Tian, tapi tangannya merasa seperti kena aliran listrik, ia tergentak mundur oleh tenaga dalam Kang Hei Tian yang hebat. Tiba-tiba si pemuda sadar duduknya perkara, katanya, Ya, tahulah aku. Tahu apa? Tanya Tiong Lian cepat. Bukankah luekang yang mula-mula dilatih Kang Hei Tian adalah dari golongan siap eh? Tanya pemuda itu. Benar, waktu kecilnya pernah ia diculik oleh Tian Mo Kau Chu hingga di luar kesadarannya ia pernah belajar luekang dari iblis itu, sahut Tiong Lian. Pantas, kata pemuda itu. Kang Heng, hendaklah kau lantas mengerahkan tenagamu mi untuk disalurkan mulai. Tian Kau At Hiat dari Jin Mah, jalankan terus melalui hiatu sepanjang urat nadi itu untuk kemudian masuk ke Tok Mah, dari situ hawa murni dalam tubuhmu akan dapat dihimpun ke dalam perut, habis itu tentu tenaga dalam yang timbul akan dapat kau kerahkan sesuka hatimu. Kero mengerahkan hawa murni menyulur ke urat-urat nadi di seluruh tubuh hingga akhirnya terhimpun ke pusat itu adalah semacam luekang yang sangat ruat dan susah dilakukan, meski Kang Hei Tian mampu melakukannya, tapi kalau tiada petunjuk pemuda ini, mungkin ia akan tertimpa bahaya caw Hwee Jipmo atau sesat jalan dan membakar diri. Tapi dasar ilmu silat Kang Hei Tian memang sudah kuat, sekali diberitahu, segera ia mengarti. Kiranya sesudah minum Tian Simchok tadi, tenaga dalamnya mendadak telah bertambah besar hingga hawa murni dalam tubuh bergolak dan susah dipusatkan, ditambah lagi alas dasarnya terdiri dari luekang aliran siapai yang mengutamakan kekerasan belaka, keruan seperti api disiram minyak, hawa murni melonjak-lonjak di dalam badan dan susah terlampias. Maka cepat ia menurutkan petunjuk pemuda tadi, ia duduk silat dan mengerahkan hawa murni itu menurut turat-turat nadi yang tepat, maka lambat laun rasa deritannya tadi telah banyak berkurang. Dan untuk menunggu selesainya Kang Hei Tian memulihkan tenaga itu, dengan sendirinya mesti makan waktu pula. Diam-diam si pemuda tadi ikut khawatir, jangan-jangan sebelum Kang Hei Tian selesai bersemadi dan musuh yang lebih lihai sudah keburu datang. Benar juga, baru saja ia berpikir begitu, mendadak terdengar suara pintu didobrak orang, menyusul sepasang. Laki perempuan tua tampak melangkah masuk sambil berseru, Wanji! Wanji! Di mana kau? Kiranya mereka ini adalah Aoyang Tiongho dan Aoyang Jinyo suami istri. Sekilas pandang segera Aoyang Jinyo melihat Kang Hei Tian, seketika ia naik darah dan mendam perat, bagus, jadi lagi-lagi gara-gara kau anak keparat ini. Di mana anakku? Kedatangan suami istri Aoyang itu adalah untuk menghadiri pertemuan Kim Engkyong. Tapi begitu tiba mereka lantas mendengar putri mereka mencuri peta raja serta menyelundup ke tengah pulau terlarang ini sebab itulah buru-buru mereka menyusul. Apakah kalian maksudkan nona Aoyang? Dia baru saja berangkat pergi, segera kok Tiong Lian memberi keterangan. Siapakah kau ini tanya Aoyang Jinyo? Kok Tiong Lian, anak murid Bin Sanpei, sahut si gadis. Ha, jadi kau tiba-tiba wajah Aoyang Jinyo mau berbah. Lekas mengaku, kau telah apakan putriku itu. Tiong Lian terkejut, ia tidak tahu mengapa orang marah-marah tentang anaknya. Jawabnya, bukankah sudah kukatakan putrimu sudah pergi sejak tadi? Hektometer, apakah kau kira aku dapat ditipu? Masakah watak putriku aku tidak kenal diingat Aoyang Jinyo? Lekas katakan, di mana dia, telah kau bunuh atau kau tawan? Ia yakin sebagai saingan kok Tiong Lian karena sama-sama menyukai Kang He Fin, tentu putrinya itu akan dicelakai oleh kok Tiong Lian. Dalam pada itu Aoyang Tiong Ho sudah tidak sabar lagi, serunya, buat apa banyak cincong dengan dia? Lekas pegang dia, masih banyak tempo untuk tanya dia nanti. Benar, biar bagaimana nanti akan dia melirajah, lebih dulu kita harus pegang budak ini, begitu pula bocah itu, sahutau yang J.Niu. Segera mereka bergerak serentak, Aoyang Jinyo menubruk ke arah kok Tiong Lian dan Aoyang Tiong Ho memburu ke arah Kang Hei Tian. Melihat musuh sudah bertindak, sedangkan Kang Hei Tian belum lagi pulih kembali tenaganya, terpaksa si pemuda tadi menghadang ke depan sambil membentak, kalian mau apa segera ia pun pasang kuda-kuda, sekali Aoyang Tiong Ho menyerang, cepat ia menangkis dengan Tai Seng Pan Yag Chiang. Keruan kedua tangan beradu, belang, tanpa kuasa lagi Aoyang Tiong Ho tergentak mundur, isi perutnya seolah-olah terjungkir balik, sungguh tak tersangka olehnya bahwa pemuda itu memiliki tenaga dalam selihai itu. Kejut dan gusar sekali Aoyang Tiong Ho. Masakah seorang gembong kawakan Kang Hei Tian kecundang di bawah tangan seorang pemuda hijau? Segera ia menubruk maju lagi sambil membentak, sekaligus ia gunakan telapak tangan dan jari dalam ilmu P.I.I.K. Chiang dan Lui Sin Chi untuk menyerang. Ketika pemuda itu memukul pula ke depan, ia merasa suatu arus hawa panas menusuk ke telapak tangannya. Dalam pada itu pukulan Aoyang Tiong Ho dengan tangan lain sudah tiba pula. Titik segera ia pun memapak dengan telapak tangan kiri hingga kembali kedua tangan terbentur. Sekali ini kedua pihak sama kuat, Aoyang Tiong Ho tertolak mundur dua tindak, sebaliknya telapak tangan si pemuda yang tertonjok oleh Lui Sin Chi itu juga melepuh seperti terbakar. Kedua pihak sama-sama tidak berani gegabah lagi, kembali mereka bergebrak beberapa jurus lagi, si pemuda tidak berani memapak tutupkan jari Aoyang Tiong Ho lagi, sebaliknya Aoyang Tiong Ho juga tidak berani mengadu tangan pula. Keduanya lantas saling menghindar dan berkisar, namun si pemuda menang dalam hal tenaga muda hingga dia masih berada di atas angin sedikit. Di sebelah sana Aoyang Jinyo juga sudah bergebrak dengan Kok Tiong Lian. Berkat pedang pusaka yang dipegangnya, Tiong Lian mainkan Hian Li Kiam Ho dengan kencang hingga cukup kuat untuk menahan rangsakan Aoyang Jinyo. Pedang bagus puji Aoyang Jinyo. Telah timbul niatnya hendak merampas pedang lawan. Mendadak ia menubruk maju, dengan lengan bajunya ia kebut pedang lawan ke samping, menyusul tangan yang lain terus menjulur ke pergelangan tangan Kok Tiong Lian. Berat, lengan baju Aoyang Jinyo terkupas sepotong oleh Kai In Poh Kiam, meski senjata itu kena disampuk ke samping, tapi Kok Tiong Lian cukup sebat, secepat kilat ia sempat putar balik pedangnya untuk mengantiam tangan lawan. Asal lawan berani nekat merebut pedang, maka tangannya pasti akan terpapas lebih dulu. Karena terpaksa, mendadak Aoyang Jinyo mau ganti haluan dan tarik kembali tangannya. Pikirnya, sungguh tidak nyana ilmu pedang budak ini jauh lebih pandai daripada sangkaanku. Padahal Liu In Siu atau sampukan dengan lengan baju, adalah gerak serangan terkenal dalam dunia persilatan dari keluarga Aoyang, biasanya kalau senjata lawan sampai kena tersampuk, pasti lantas akan tergubat dan terampas. Siapa aduga pedang itu sangat tajam dan gerak Kok Tiong Lian cukup sebat pula. Sekali tidak kena, segera serangan kedua dan ketiga dilontarkan Aoyang Jinyo. Ia putar lengan bajunya naik turun dengan kencang, tapi suara berat red juga terdengar berulang-ulang, sobekan kain kecil-kecil lantas bertebaran pula bagaikan kupu-kupu menari di udara. Lambat laun Kok Tiong Lian merasa payah oleh daya tekanan lawan yang lebih kuat itu, pedangnya mulai tersampuk yang kemari, ia khawatir sebentar lagi mungkin akan dirampas musuh. Di sebelah lain, mendadak si pemuda membentak sekali, sekonyong-konyong ia memutar terus menghantam ke arah Aoyang Jinyo dari jauh. Karena tidak sangka-sangka, pula kekuatannya masih jauh di bawah seng suami, Aoyang Jinyo terhuyung-huyung oleh getaran angin pukulan itu. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Kok Tiong Lian, pedangnya terus menusuk hingga bahu Aoyang Jinyo tergurat. Untung dia sempat mengegos hingga sebelah bahunya itu tidak sampai berpisah dengan tubuhnya. Aoyang Tiong Ho terkejut dan khawatir, cepat ia memburu maju hendak menolong istrinya. Tapi si pemuda itu bergabung dengan Kok Tiong Lian hingga terjadilah pertarungan keroyokan. Awas, adikku, incarlah baik-baik, di mana ada lubang, segera kau persen dia sekali tusukan seru si pemuda. Segera ia keluarkan tai sengpang yak ciyanglik untuk melawan Aoyang Tiong Ho berdua, ia hadapi sendirinya segala serangan kedua musuh itu. Dengan demikian Kok Tiong Lian dia beri kesempatan mencari lubang untuk menusuk musuh. Keadaan sekarang menjadi berat sebelah, Aoyang Tiong Ho berdua tidak dapat mencurahkan tenaga sepenuhnya untuk mengerubut si pemuda, sebaliknya Kok Tiong Lian berulang-ulang memaksa Aoyang Tiong Ho berdua melompat mundur dengan tusukan pedangnya. Dalam pada itu sebenarnya Aoyang Tiong Ho juga sudah mengetahui Kang Hei Tian sedang mengerahkan tenaga murninya, bahkan sudah mencapai titik yang gawat. Cuma ia tidak tahu hal itu adalah akibat Kang Hei Tian habis makan Finsim Chiok, ia malah mengira akibat kena racun yang diberikan oleh puterinya, yaitu Aoyang Wan, sebab ia menduga puterinya itu tentu cemburu dan patah hati dengan sendirinya tidak segan-segan untuk turun tangan secara keji. Semula ia anggap sepele kepada Kang Hei Tian karena keadaannya toh tidak dapat berkutik sebelum lewat beberapa lama lagi. Tapi lambat laun ia menjadi terperanjat ketika ia berpaling ke arah Kang Hei Tian. Semula ia lihat air muka Kang Hei Tian pucat lesi, tapi dalam waktu singkat saja wajahnya telah merah bercahaya. Hal ini dalam pandangan tokoh persilatan akan segera dapat diketahui adalah suatu tanda betapa kuat tenaga murninya. Keruaan Aoyang Tiong Ho terkesiap, diam-diam ia tidak paham, sungguh aneh, mengapa luwekang bocah ini sedemikian tingginya? Tampaknya dalam waktu sebentar lagi dia sudah dapat pulih kembali tenaganya dan dapat bergerak seperti biasa. Sedangkan sekarang saja kewalahan melawan si pemuda dan kok Tiong Lian, apalagi kalau Kang Hei Tian nanti mengerubut pula, pasti mereka akan celaka. Berpikir demikian, mendadak Aoyang Tiong Ho menggertak sekali, ia menyerang cepat beberapa kali, menyusul tubuhnya lantas menyurut mundur. Kiranya ia sudah ambil keputusan jalan satu-satunya yang paling selamat adalah lari saja. Maka pura-pura menyerang, tapi sebenarnya untuk jalan kabur. Aoyang Jin Yo dapat mengetahui maksud Seng Suami, maka selangkah demi selangkah mereka mundur ke ambang pintu. Sudah tentu kok Tiong Lian berdua juga lebih suka kalau kedua lawan itu dapat lekas-lekas enyah, dengan demikian keselamatan Kang Hei Tian tidak perlu dikhawatirkan lagi. Di luar dugaan, ketika Aoyang Tongbo sudah hampir melangkah keluar, tiba-tiba terdengarlah suara tertawa. Seorang, hahaha, sangat kebetulan, ternyata Chin Keh dan C.M. berada di sini semua. Sungguh girang Aoyang Tiong Ho tak terkatakan demi mengenali suara orang itu. Cepat ia menyapa, wah, tepat sekali kedatanganmu, Bun Chin Keh, si bocah Kang Hei Tian ini kebetulan berada di Sihi. Kiranya yang datang itu memang betul Bun Ting Bik adanya. Maka Aoyang Tiong Ho berdua sekarang tidak jadi inerat, sebaliknya mereka menyerang kembali sekuat-kuatnya. Setelah pandang sekejap kepada si pemuda tadi tiba-tiba Bun Ting Bik tertawa dan berkata, Ehm, boleh juga ilmu silatmu ini, pantas Yap Tiong Siau terjungkal di tengahmu siapakah gurumu, ha? Kalau kau dengar nama guruku, mungkin Yalimu akan pecah dan jatuh kelengar, sahut si pemuda. Maka lebih baik tak perlu kau tanya, jika kau mau coba-coba, silakan maju sekalian. Hahaha, benar-benar anak domba yang tak kenal takut, betapapun tinggi kepandayanmu kau dapat berbuat apa di hadapanku? Huh, mengingat kau masih muda hayolah serahkan Tian Sim Chok itu jengek Bun Ting Bik. Habis itu, segera ia menghantam, tapi tidak ke arah si pemuda, tetapi mengenai pilar batu hingga tertampaklah suatu tapak tangan mendekuk di atas pilar. Kiranya kedatangan Bun Ting Bik ini adalah atas permintaan Tian Mo Kau Chu. Tapi ia belum kenal pemuda itu, maka lebih dulu ia sengaja pamerkan kepandayanya agar lawan mengkeret. Oh, jadi kau pun inginkan Tian Sim Chok demikian si pemuda menjawab. Eh, Lian Mo Ai, dimanakah kau menyembunyikannya tadi? Sebagai gadis yang cerdik, segera Tiong Lian tahu maksud kakaknya itu ialah untuk mengulur tempo. Segera ia menjawab, wah, aku menjadi lupa, di mana ia aku menyimpannya? Ha, ingatlah aku sekarang. Tadi ku sembunyikan di bawah batu karang ketujuh di samping gunung. Gunungan palsu kedua dihitung dari sebelah barat dekat pintu samping ketiga di belakang taman sana. Jangan mau tertipu olehnya. Chin Keh seru Oh Yang Tiong Ho mendadak. Sebenarnya baik kepandayan maupun kecerdikan bunting bik tidaklah kalah daripada Oh Yang Tiong Ho. Kini demi diperingatkan oleh kawannya itu, sekilas lantas diketahuinya keadaan Kang Hei Tian yang luar biasa itu. Dari air mukanya itu ada tanda-tanda seperti sedang melatih semacam luakang yang mahalihai. Segera ia pun dapat mengetahui pemuda itu belum dapat bergerak, tapi dalam waktu singkat semedinya itu akan selesai. Melihat itu sebagai seorang kawakan Kang O, tanpa ayah lagi bunting bik terus bertindak. Mendadak ia menggertak sekali, segera ia menerjang ke arah Chang Hei Tian. Dalam keadaan begitu sudah tentu si pemuda tidak nanti membiarkan musuh main sesukanya. Pada saat yang hampir sama ia pun lontarkan pukulan Tai Seng Pan Hyak Chiang, maka terbenturlah dengan tenaga pukulan bunting bik. Blank! Bunting bik tergentak sempoyongan, dada si pemuda juga serasa dihantam gonam, seketika darah bergolak dalam merongga dadanya, hampir-hampir saja ia terjungkal. Sementara itu dengan cepat bunting bik lantas menyerang pula, berulang-ulang si pemuda menyambut pula sampai tiga kali, Namun makin lama makin payah, sampai pukulan keempat, ia merasa metu berkunang-kunang dan kepala puyeng, ruas tulang seluruh badannya seakan-akan retak, terpaksa ia bertahan sekuatnya, tapi tampaknya bunting bik pasti akan berhasil menerjang lewat. Di sebelah sana kok Tiong Lian juga tidak dapat melawan keroyokan awi yang Tiong Ho berdua, sampai suatu saat. Mendadak lengan baju awi yang Jinimar mengebas dan pedang Tiong Lian tergubat, tanpa ayah lagi awi yang Tiong Ho menyambar pedang itu dari cekalan si gadis, ia serahkan pedang itu kepada seng istri menyusul ia menutup pula untuk merobohkan kok Tiong Lian. Kemudian mereka berdua ikut menerjang ke arah Kang Hiltian. Dalam pada itu bunting bik sudah tiba lebih dulu, Blank, kontan ia menghantam ke punggung Kang Hiltian. Tapi pemuda itu ternyata dianggiam saja, sedikit pun tidak bergerak. Sebaliknya bunting bik merasa tangannya seperti kena aliran listrik, mendadak ia merasa terpental oleh suatu tenaga tolakan yang maha dasyat. Keruan ia terkesiap hingga terkesima sejenak. Menyusul mana o yang Tiong Ho juga sudah tiba, ia belum tahu kalau bunting bik barusan telah kecundang, ia menggertak sekali, menyusul ia pun menghantam. Serangannya ini lebih keji, yang diarah adalah ubun-ubun kepala Kang Hiltian. Tapi Kang Hiltian tetap tidak bergerak sedikit pun, ia tunggu sesudah telapak tangan orang sudah hampir menempel kepalanya mendadak ia mendungak ke atas sedikit, maka terdengarlah suara berak sekali. Pii Kaciang yang dilontarkan o yang Tiong Ho itu sebenarnya adalah pukulan yang dasyat, biarpun batu juga remuk kalau kena dihantam. Siapa duga batok kepala Kang Hiltian itu ternyata lebih keras daripada baja, bukannya kepalanya remuk, sebaliknya o yang Tiong Ho yang menjerit, telapak tangannya sebatas pergelangan telah terkilir balik ke atas hingga susah diluruskan kembali. Orang yang datang paling belakang adalah o yang Jinio, ia telah menyaksikan seng suami meringis kesakitan oleh pukulannya sendiri. Tapi o yang Jinio mengandalkan pedang pusaka rampasannya dari kok Tiong Lian itu, ia pikir sekalipun kau memiliki ilmu sakti yang kebal masakah mampu menahan pedang mestika ini? Maka tanpa ragu-ragu lagi, dengan gerak tipu pokahang keanjit, pelangi melingkungi matahari, segera ia menusuk ketian kihiat di punggung Kang Hiltian. Pada detik itulah, tiba-tiba Kang Hiltian merasa jalan hawa murni dalam tubuhnya telah lancar sekali menurut urat nadi dari atas hingga terhimpun ke pusat. Dalam sekejap saja hiatu antara urat nadi Tokmoh dan YI Mbah telah terhubung semua. Setelah hawa murni terhimpun ke pusat, rasa badan menjadi segar. Mestinya semadi Kang Hiltian itu takkan secepat itu selesainya, tapi karena serangan-serangan bunting Bik dan Ouyang Tiong Ho yang mengenai tubuhnya itu, di luar dugaan telah membantu mempercepat jalan darahnya hingga sekejap itu pulihlah semangat Kang Hiltian. Dan pada saat Ouyang Jinimar menusuk dengan pedang itu adalah saat yang sama Kang Hiltian telah segar kembali. Maka tertampaklah baju yang dipakai pemuda itu seakan-akan meimbung penuh terisi hawa ketika tusukan Ouyang Jinio. Tiba, ia merasa ujung pedang seperti tertahan oleh semacam tenaga yang kuat. Beruk, sekonyong-konyong hawa yang tak berwujud itu seakan-akan meletus. Ouyang Jinio terpental hingga terjungkal-jungkal, pedang pun terlepas dari cekalannya. Segera Kang Hiltian melompat bangun, bentaknya. Kalau terima tidak membalas adalah tidak sopan. Ini ku bayar kembali padamu berbareng ia terus menghantam ke arah Bun Ting Bik. Dengan Sam Xiang Kui Goan Kang yang telah berhasil diakinkan Bun Ting Bik itu, kini ia justru ingin coba-coba mengukur tenaga Kang Hiltian itu. Maka dengan tanpa pikir ia pun memapak dengan ilmu pukulannya. Maka terdengarlah suara gemuruh yang keras, beruk-berak ternyata Bun Ting Bik tidak tahan oleh tenaga sakti yang baru saja memenuhi tubuh Kang Hiltian itu. Bun Ting Bik menjerit sekali, tanpa ampun lagi tubuhnya mencelat pergi secepat anak panah dan terpental keluar pintu. Hehehe, Aoyang Lopek, biarlah si Yautit mempersembahkan juga sekali pukulan padamu seru Kang Hiltian pula. Keruan Aoyang Tiongho ketakutan, sedangkan Bun Ting Bik saja mencelat pergi, apalagi dia, mustahil tidak hancur menjadi bergedel. Maka cepatan saja ia ponong Aoyang Jinyo terus lari terbirit-birit. Dengan sendirinya Chai In Pok Yam itu pun tidak terpikir lagi oleh mereka hatian terbahak-bahak, ia melepaskan Hiatukok Tiong Lian, kemudian ia tempelkan tangannya ke punggung pemuda tadi. Karena telah bergebrak beberapa kali secara keras lawan keras dengan Bun Ting Bik, maka tenaga murni pemuda itu banyak terganggu, semangatnya masih lesu. Segera Kang Hiltian menyalurkan hawa murninya melalui punggung orang, tidak lama. Kemudian, semangat pemuda itu tampak sudah segar kembali, serta merta ia pun mengaturkan terima kasih kepada Kang Hiltian. Segalanya berkat bantuan saudara hingga kami berdua dapat selamat sampai sekarang, kami yang harus berterima kasih padamu, demikian kata Hiltian. Sudahlah, kalian tidak perlu saling merendah diri, yang paling penting sekarang kita harus lekas-lekas tinggalkan tempat ini, ujar Tiong Lian dengan tertawa. Belum lenyap suaranya, terdengarlah suara tindakan orang yang ramai di luar sana. Kiranya di pulau kecil ini sebenarnya terdapat cukup banyak penjaga-penjaga yang dikirim raja. Biasanya mereka tidak pernah tampakan diri, hanya secara diam-diam menjaga agar Kok Tiong Lian tidak melarikan diri. Kini sesudah Yap Tiong Siau lari pergi, segera ia memberi perintah regu penjagaku menyerbu ke dalam istana untuk menangkap Kok Tiong Lian. Kebetulan juga kedatangan mereka, biarlah sekadar buat melemaskan otot titik tulangku, kata Hayatian dengan tertawa. Dan sebelum musuh tiba, ia sudah lantas mendahului memapak keluar. Tatkala itu sudah tengah malam, karena dua hari lagi adalah Tiong Chiu, maka rembulan terang benderang. Waktu Kang Hayatian muncul di depan pintu sana, segera ia melihat ada belasan orang telah merubung datang. Ha, seorang bangsat kecil segera ada seorang berteriak. Seorang di antaranya membawa kapak emas, melihat lagaknya mungkin adalah pemimpinnya, segera ia berseru. Menuhi perintah baginda, selain jiwa nona itu dilarang. Mengganggunya, orang lain tidak peduli lagi, bunuh saja tanpa perkara. Maka dengan cepat sekali seorang busu lantas menubruk maju, dengan sebatang toya baja ia mengempelang ke atas kepala Kang Hayatian. Tapi hanya sekali tangkis saja, maka terdengar jeritan busu itu, menyusul busu itu terpental dan jatuh terlentang, mulutnya menyemburkan darah, toyanya masih terpegang kencauk di tangannya, tapi sudah bengkok. Sama sekali Hayatian tidak menduga bahwa tenaga dalam sendiri ternyata sedemikian lihainya, ia sendiri sampai terkesima menyaksikan itu. Ia rada menyesal juga, tahu begitu ia tidak mau keluarkan tenaga terlalu besar. Keruan kawanan busu yang lain menjadi kaget. Tapi beramai-ramai mereka lantas menyerbu lagi, mereka menghujani Kang Hayatian dengan senjata mereka, golok, tumbuk, pedang dan macam-macam sambar menyambar ke arah pemuda itu. Tapi sebelum musuh mendekat, Kang Hayatian terus mainkan sepasang tangannya, dengan pik hong chiang, pukulan dari diauh, hanya sebagian tenaga yang dia pakai, maka terdengarlah suara gedebak-gedebuk di seling suara gemerantang saling beradunya senjata, para busu itu telah terlempar pergi sung sang sumbul dan saling tumbuk dengan kawan mereka sendiri. Kang Hayatian tidak ingin banyak melukai orang, segera ia rampas sebatang cambuk dari lawan, sekali putar, terdengarlah suara terang-tering yang ramai, sekaligus beberapa senjata musuh telah kena disampuk jatuh oleh cambuknya itu. Sudah tentu kawanan busu itu tidak pernah menyaksikan musuh selihai itu, keruan mereka ketakutan, semangat tempur mereka patah, seketika mereka lari terpencar. Busu yang memakai kapak emas tadi menjadi gusar, mendadak ia menggertak sekali terus menubruk maju. Tapi belum lagi kapak orang membacok tiba, segera Kang Hayatian putar cambuknya ke depan hingga kapak orang tergumat oleh cambuk. Roboh bentak Hayatian. Di luar dugaan busu itu ternyata sangat kuat, ia masih tetap menegak sambil pegang kencang-kencang senjatanya. Diam-diam Hayatian heran, ia anggap kepandayan orang tidaklah lemah. Dan selagi ia hendak membetot dengan tenaga penuh, sekonyong-konyong dilihatnya biji metu orang itu seakan-akan mencotot keluar, urat hijau dijidatnya menonjol, suatu tanda betapa orang telah kerahkan tenaga dengan mati-matian. Sebentar pula dari hidung, mulut dan pelingap busu itu tampak keluar darah. Hayatian terkejut, lekas-lekas ia kendurkan cambuknya. Dan karena itu kepala busu itu lambat laun tampak menunduk, tangannya juga lemas dan kapaknya terlepas dari cekalan. Menyusul orangnya lantas roboh. Ternyata busu itu sudah binasa. Kiranya busu itu adalah kepala regu pengawal raja, kapak emas itu adalah anugerah baginda rajanya, wataknya memang keras juga, betapapun ia tidak keralah kapaknya dibetot lepas oleh Kang Hayatian, maka ia mempertahankan dengan mati-matian. Tapi tenaga dalam Kang Hayatian itu terlalu lihai baginya, melalui cambuk itu, tenaga dasyat itu telah menghancurkan isi perut busu itu hingga akhirnya ia mati mengeluarkan darah. Kagum terhadap semangat jantan orang, Kang Hayatian jemput kapak emas itu dan taruh di samping busu itu dengan rasa agak menyesal. Sementara itu kok Tiong Lian telah menyusul keluar juga bersama si pemuda, melihat Hayatian termangu di samping mayat musuh, Tiong Lian menegur, mengapa kau menjublek di situ? Bukankah musuh sudah mati semua? Tanpa sengaja aku telah membinasakan orang ini, aku merasa tidak tenteram, sungguh tidak nyana tenagaku bisa bertambah selihai ini, ujar Hayatian. Dalam pertarungan demikian, kalau kau tidak membunuh tentu kau yang akan terbunuh, mengapa kau berpikir yang tidak-tidak? Hayolah, lekas berangkat, ujar Tiong Lian. Dengan bungkam Kang Hayatian lantas ikut di belakang gadis itu. Dengan cepat kok Tiong Lian dan pemuda tadi mendahului menuju ke tepi danau, ketika pemuda itu menyingkap alang-alang yang lebat di tepi danau, maka tertampaklah di situ tersembunyi sebuah sampan. Sampan itu persis cukup untuk muat tiga orang. Kok Tiong Lian duduk di bagian tengah Kang Hayatian dan si pemuda lantas mendayung dalam sekejap saja sampan itu sudah meluncur pergi secepat anak panah. Setelah jauh meninggalkan pulau kecil itu, legalah hati Kang Hayatian, segera ia mengulangi memberi hormat kepada si pemuda penolongnya itu dan bertanya nama orang. Aku punya dua nama, sahup pemuda itu. Yang satu adalah nama bangsa Han, yaitu pemberian ayah angkatku Yap Kunsan. Ha, ayah angkatmu adalah Yap Kunsan teriak Hayatian terkejut dan girang. Jadi kau, kau, benar, dia adalah kakakku, Selationg Lian. Nama pemberian ayah angkat padaku adalah Yap Tiong Siau, tutur si pemuda lebih lanjut namaku ini telah dipalsukan orang jahat, maka untuk selanjutnya kupikir takkan menggunakannya lagi. Dan namaku yang lain adalah namaku yang asli. Eh, adikku, nama kita adalah pemberian ayah baginda pada waktu yang sama diberikan, apakah kau tahu? Di dalam surat wasiat ayah baginda tertera namaku, tapi aku tak dapat membacanya, sahut Tiong Lian. Aku pun tidak paham apa artinya itu, aku khawatir rahasia kita bocor, maka selama ini tidak berani tanya pada orang lain. Nama keluarga kita adalah Danu, tutur si pemuda lebih jauh. Nama kita adalah pecahan dari kata-kata Cumulangma yang diberikan oleh ayah baginda. Jadi nama lengkapku yang asli adalah Danu Cumu, dan namamu yang benarialah Danu Langma. Cumulangma artinya Maha Agung atau Maha Tinggi, yaitu nama puncak pegunungan Himalaya yang paling tinggi di dunia ini. Ehem, kelak kau harus menjadi raja, tapi aku tidak lagi ingin menjadi puteri, kata Tiong Lian. Tiba-tiba budi suhu kepadaku juga terlalu mendalam, maka untuk selanjutnya aku akan tetap memakai namaku yang sekarang ini kok Tiong Lian. Hanya dalam hubungan kita sendiri aku akan memakai nama keluarga kita. Apakah kau akur? Si pemuda alias Danu Cumu memandang sekejap kepada Tiong Lian dan Hetian? Ia tersenyum dan berkata, sebenarnya aku pun tidak ingin menjadi raja. Cuma sakit hati keluarga dan negara harus kita tuntut balas. Sudah tentu, aku tidak memakai namaku yang asli, ini tidak berarti aku telah melupakan sakit hati orang tua, sahut Tiong Lian. Ya, aku tahu kata Danu Cumu pula. Andaikan kelak aku menjadi raja juga aku takkan memaksa kau pulang ke tanah air sendiri untuk menjadi puteri. Pabila selama hidupmu ini akan senang berada bersama dengan bangsa Han, memangnya kau akan lebih leluasa bila memakai namahan saja. Merasa dibalik kata-kata saudaranya itu mengandung arti tertentu, wajah kok Tiong Lian menjadi merah. Terimalah ucapan selamatku atas pertemuan kembali kalian kakak beradik, segera Herian membuka suara. Ya, dan yang masih harus digerangkan lagi ialah pertemuan untuk pertama kalinya dari sesama saudara perguruan kita berdua, kata Danu Cumu dengan tersenyum. Apa katamu seru Herian dengan melengat? Kukatakan kita adalah saudara seperguruan, sahut Danu Iyumu. Meski kita berusia sama, tapi engkau lebih dulu masuk perguruan, sudah sepantasnya aku memanggil kau sebagai Suheng, diharap pula untuk selanjutnya engkau suka banyak memberi petunjuk. Sungguh girangkeng Hei Tian bukan kepalang, serunya. Ha, kiranya kita adalah satu guru. Dimanakah sekarang Suhu beliau? Baru sekarang juga kok Tiong Tian mengetahui asal-usul kakak sekandungnya itu. Cepat ia ikut menanya, apakah Suhuku sudah bertemu dengan Kim Tai Hiap? Apakah beliau yang memberitahukan kepada kalian tentang dikurungnya diriku di sini? Ya, memang betul, sesudah kok Li Hiap bertemu dengan buruku, habis itu aku telah diperintahkan kemari, sahut Danu Cumu. Mereka kini sudah sampai di kota reja dan siap menghadiri pertemuan di dalam Kim Eng Kiong nanti. Jadi kau sudah bertemu dengan buruku, tentang pengalamanku tentu kau sudah tahu juga katanya Tiong Lian. Ya sahut Danu Cumu sambil mengangguk. Maka sekarang juga biarlah aku pun menceritakan pengalamanku padamu. Kiranya dahulu pada waktu KHU Giam pasrahkan nasib kok Tiong Lian kepada EK Tiong Bo yang kemudian dibawa pula ke Bin San untuk dititipkan kepada Kok Chi Hoa, pada waktu yang sama itulah Yap Kun San yang memungut Danu Cumu juga mengalami malapetaka. Pada suatu malam yang sunyi kelam, mendadak rumahnya diserbu oleh seorang laki-laki berkedok, Yap Kun San terbunuh dan Danu Cumu diculik. Kemudian barulah ku ketahui bahwa penjahat itu adalah jagoan yang dikirim oleh Raja Lalim pembunuh orang tua kita itu, tutur Danu Cumu lebih jauh. Dia telah mengirim dua komplotan, yang satu tujuannya membunuh Yap Kun San, yang lain KHU Giam yang diincar serta kita kakak beradik harus diculik pulang. Boleh jadi aku adalah ahli waris kerajaan, maka Raja Inlim sangat menaruh perhatian padaku, maka jago yang dikirim untuk membunuh Giau, ayah angkat, adalah jago pilihan semua sebaliknya KHU Giam tidak lantas terbunuh, beliau masih dapat melindungi kau hingga musuh tidak sempat membawa lari kau. Tapi tidak urung beliau juga terluka parah dan akhirnya tewas. Kedua orang tua itu benar-benar adalah tuan penolong kita, untuk mana kita tak dapat membalas budi mereka, jalan. Satu-satunya sekarang adalah menuntut balas sakit hati beliau, beliau itu, ujar Tiong Lian. Yang berkorban bagi kita seluruhnya ada tiga orang tua, kata Danu Cumu. Hi, jadi masih ada seorang lagi? Siapakah beliau tnya Tiong Lian? Pui Lociampua, Pui Kinbeng yang tinggal mengasingkan diri di pegunungan Himalaya itu, sahut Cumu. Apakah Pui Tai Hiap yang terkenal sebagai Sien Kun Butek, ilmu pukulan tanpa tandingan, kisahnya dapat dibaca dalam tiga darah pendekar, pada empat puluh tahun yang lalu itu tanya Kang Hei Tian. Betul, memang dia adanya, sahut Cumu. Aneh, dari mana kau pun kenal beliau tanya Tiong Lian. Aku hanya mendengar dari suhu, sahut Huya Tian. Katanya Pui Lociampua ini adalah tokoh seangkatan dengan Teng Lociampua dari Tian Sanpe itu, beliau juga sahabat baik dari guruku. Kepergianku sekali ini untuk mencari suhu memangnya sudah ku rencanakan. Apabila tidak dapat keterangan dari Teng Lociampua segera aku akan tanya kepada Pui Lociampua di pegunungan Himalaya. Kalau sekarang suhu sudah berada di sini, maka aku tidak perlu banyak membuang tenaga lagi. Memang suhu kita telah datang juga ke Himalaya untuk menyambangi Pui Lociampua, tutur Cumu. Cuma sayang, pada hari suhu tiba di sana, pada hari itu juga Pui Lociampua meninggalkan Dunavana ini. Aneh adakah sesuatu sangkut paut Pui Lociampua dengan urusan kita tanya Tiong Lian. Kalau membicarakan Pui Lociampua itu sungguh kita harus menaruh hormat setingginya padanya sahut Cumu. Lalu ia menyambung, di masa hidupnya Huong suka bergaul dengan kaum persilatan, seperti K.H. Ugyam dan Yap Kun San, mereka adalah tamu undangan dari Tiong Goan. Ketika terjadi huru hara, untunglah mendapat pertolongan dari kedua tuan tamu itu hingga jiwa kita berdua diselamatkan. Adapun Pui Lociampua bukanlah tamu undangan Huong, tapi nama beliau yang tenar itu sudah lama dikagumi Huong. Maka pernah juga Huong mengiring utusan dengan membawa oleh-oleh yang bernilai, dengan susah payah utusan itu mengunjung NGI tempat tirakatnya itu dan mohon dia suka turun gunung. Tapi dengan alasan sudah lama meninggalkan halayak ramai dan sudah serba asing terhadap segala keduniawan, maka beliau menolak undangan itu serta tidak mau terima hadiah yang dibawakan untuknya itu. Habis, kalau beliau sudah menolak turun gunung, mengapa Ahimya tersangkut di dalam urusan kita ini? Tanya Tiong Lian. Untuk ini kita harus kembali dari permulaan, tutur dan ucumu. Sesudah aku digondol oleh penjahat-penjahat itu, entah sudah berapa lama aku dilarikan ke jurusan barat, suatu hari, sampailah di kaki sesungguh gunung yang sangat hebat bentuknya, di alanan kami terapik di tengah-tengah selat pegunungan yang terjal, di tengah gunung itu seakan-akan terbelah menjadi suatu jalanan yang sempit, di kaki gunung menghilir sebuah sungai dengan airnya yang cemih. Kemudian di apatku ketahui bahwa tempat itu bernama Timu Ikoan, benteng pintu besi, setelah melintasi Timu Ikoan itu berarti sudah masuk di wilayah negeri kita sendiri. Rupanya penjahat-penjahat itu sudah lelah setelah menempuh perjalanan di gurun pasir yang luas itu kini. Sesudah menginjak wilayah negeri sendiri, mereka lantas berhenti mengasuh di tepi sungai itu sambil melepaskan lelah kuda tunggangan mereka. Mungkin mereka sangat senang dengan hasil kerdia mereka, maka beramai-ramai mereka saling mempercakapkan kera bagaimana mereka akan lapor dan minta hadiah kepada raja. Dengan asyik mereka mengobrol, tiba-tiba dari selat gunung itu muncul seorang tua, begitu berhadapan segera orang tua itu berkata kepada kawanan penjahat itu, nah, tinggalkan bocah itu, sudah tentu kawanan penjahat itu sangat gusar, mereka tanin siapakah orang tua itu. Tapi mendapat jawaban, peduli apa kalian menanyakan namaku? Yang penting bocah itu harus kalian tinggalkan, habis perkara dengan sendirinya kawanan penjahat itu semakin gusar, serentak mereka mengembut maju dan terjadilah pertarungan sengit. Dengan bertangan kosong orang tua itu telah dapat membinasakan kedua belas penjahat itu dalam waktu singkat. Waktu itu aku masih kecil, aku menjadi ketakutan dan menangis. Tapi orang tua itu lantas membopong diriku, ia membujuk dan menimang agar aku jangan takut dan menangis. Sejak itu aku lantas dibawa serta oleh orang tua itu, sepanjang jalan beliau sangat baik padaku. Waktu aku tanya beliau mengapa begitu baik padaku, beliau menjawab karena ingin membalas kebaikan ayahku. Beliau menjelaskan bahwa maksudnya bukan ayahku yang siap, tapi adalah ayahku yang lain hal ini membuat iku menjadi bingung. Aku tidak tahu mengapa aku mempunyai dua orang ayah. Dan orang tua itu lantas berkata padaku, orang siap itu hanya ayahmu angkat, tapi ayahmu yang sesungguhnya adalah seorang raja yang telah lama dibunuh orang jahat. Aku pun tidak pernah ketemu ayahmu, tapi dia sangat baik padaku, maka aku ingin membalas kebaikannya. Malam ini juga akan ku bawa KM. Berziarah ke makamnya, benar juga malamnya aku telah dibawa ke suatu kuburan, katanya adalah kuburan ayahku dan aku disuruh memberi hormat. Aku percaya saja pada Nia, aku lantas menjura dan menangis sedih. Tapi orang tua itu tidak ikut menangis, ia bawa satu botol arak, ia siram habis arak itu di atas keburan, mendadak ia menengadah dan bergelak tertawa tiga kali. Ia mengguman sendiri bahwa ayah Baginda telah sangat menghargai dia walaupun dia tidak menerima undangan ayah, tapi maksud baik itu tak terlupakan selama hidup. Dari itu ia berjanji akan memelihara aku hingga besar untuk memulihkan tahta kerajaannya. Tak usah diterangkan juga tentu kalian dapat menduga bahwa orang tua itu adalah Pui Kinbeng, Pui Lociampuwe. Sungguh kejadian itu adalah sangat kebetulan sekali. Sudah 20 tahun beliau tidak pernah turun gunung, tapi waktu itu ia baru pulang dari menyambangi anak menantunya, yaitu Liong Leng Kiau. Tapi di tengah jalan beliau dapat mendengar obrolan kawanan penjahat yang menculik aku itu hingga rahasia diriku telah diketahui olehnya dan serta merta beliau turun tangan untuk menyelamatkan aku. Sungguh kau sangat mujur. Koko, hingga di saat bahaya mendapat bintang penolong, ujar Tiong Lian. Aku mujur, tapi telah mengakibatkan Pui Lociampuwe menerima ganjarannya, kata Danutiumu dengan gegetun. Sebab setelah mengetahui begundalnya terbunuh di Timu Ikaan. Kanong, Raja Lalim, lantas mengerahkan beberapa rombongan jago-jago lain untuk mengejar Kaini. Di tengah jalan beberapa kali Pui Lociampuwe mesti bertempur dengan musuh, tapi selalu beliau dapat mengacirkan mereka. Namun akhirnya beliau telah disusul oleh dua orang Hwe Asyo yang kemudian diketahui adalah murid pilihan Pusyang Hoatshu. Walaupun kesudahannya Pui Lociampuwe dapat membinasakan. Mereka dengan pukulan saktinya yang tiada tandingan, tapi tidak urung beliau juga kena tertutup Hiatshu halus tempat Taimah. Dengan membawa luka yang tak kelihatan itu aku lelah dibawa Pui Lociampuwe pulang ke tempatnya. Karena serangan tutukan musuh itu, lambat laun badan Pui Lociampuwe mati sebelah, lumpuh separoh badan. Tapi guna memelihara diriku, beliau telah membuat sebuah tongkat beroda, dengan alat pembantu itu beliau bekerja sebisa mungkin, berburu, mencari kayu dan menanak nasi, semua niya masih dapat dikerjakan berkat kepandainya yang sudah sempurna itu. Selain itu setiap hari beliau mengajarkan ilmu silat pula padaku. Dengan demikian tiga, empat tahun telah lalu, usiaku sudah menanjak menjadi delapan sampai sembilan tahun, sedikit banyak aku telah dapat membantu kerja seperlunya. Sesudah dua tahun lagi, waktu aku sudah menginjak umur sebelas, ketika penyakit Pui Lociampuwe sudah parah dan susah buat bergerak lagi. Pada suatu hari selagi aku merawat beliau di depan pembaringannya, tiba-tiba datanglah seorang tamu yang tak diundang. Itulah Ndiak Pui Lociampuwe yang kemudian telah menjadi guruku. Girang bukan main Pui Lociampuwe atas kedatangan Pui Lociampuwe, segera beliau memberitahukan asal usulku serta minta bantuan Pui Lociampuwe untuk menjaga diriku. Bahkan Pui Lociampuwe lantas berkata, kedatanganku ini justru lagi ingin menyirapi bocah nih. Pendek kata, jika kau tidak keberatan, aku bersedia mengambil alih muridmu ini, tanpa tawar-menawar lagi segera Pui Lociampuwe suruh aku menjura pada Kim Taihyapu untuk mengangkat guru padanya. Setelah menyaksikan upacara pengangkatan guruku itu, Pui Lociampuwe terbahak-bahak puas dan berkata, titik hahaha, apalagi yang kuberatkan lagi sekarang dan di dalam tertawanya itu, ia pun menghembuskan napasnya yang penghabisan. Kok Tiong Lian ikut muram oleh cukrita itu? Katanya kemudian dengan gegetun, Pui Lociampuwe benar-benar seorang baik dan pantas dipuji. Koko, bila urusan di sini sudah selesai, harap engkau membawa aku berziarah ke makamnya. Tiba-tiba Kang Hei Tian teringat sesuatu, segera ia tanya. Tadi kau bilang anak menantunya Pui Lociampuwe itu bernama Liong Lengkiaw? Betul, tak kala itu Pui Lociampuwe justru habis pulang dari menjenguk menantunya itu, sahut cumu. Selama itu pernahkah Liong Lengkiaw balas menjenguk mertuanya itu tanya Hei Tian? Tidak, boleh jadi kematian orang tua itu belum lagi diketahui olehnya, sahut dan ucumu. Ada apakah engkau tanya soal ini? Menurut cerita Teng Keng Tian, Teng Pek, katanya Beliru telah berjumpa dengan Liong Lengkiaw di Bukit Taikyatnia di perbatasan, tatkala itu Liong Lengkiaw suami istri baru pulang dari kunjungannya kepada Liong Yapsiang Jin di Gerjalan Tusi di India. Katanya Po Siang Hoatsu itu adalah murid Liong Yapsiang Jin, maka beliau minta Liong Lengkiaw ikut mengawasi tindak tanduk Po Siang. Cuma sayang sebelum berangkat mereka tidak menjenguk Pui Lociampuwe lebih dulu hingga seluk-beluk tentang Po Siang sama sekali tak diketahui, demikian Haryan menjawab. Menurut cerita Suhu, Liong Lengkiaw itu adalah seorang tokoh persilatan pilihan, ilmu silatnya mungkin lebih tinggi dari mertuanya, kalau dia tahu kematian sang mertua itu adalah karena serangan muridnya Po Siang, tentu dia tak bisa tinggal diam, kata dan ucumu. Tentang pertemuan di Kim Engkiong nanti sudah membuat geger kalangan Kang O, besar kemungkinan Liong Lengkiaw juga mendengar berita itu dan akan hadir juga, ujar Hei Tian. Apalagi dia mendapat pesan Liong Yapsiang Jin untuk mengawasi anak muridnya itu. Ha, jika mereka pun hadir nanti, tentu akan ramai sekali. Bicara tentang pertemuan Kim Engkiong, tanpa merasa semua orang mendongak memandang rembulan yang sudah bulat dan gilang-gemilang itu. Sementara itu sudah dekat Fajar kata Kok Tiong Lian dengan tertawa, kini adalah pagi hari tanggal 14 bulan 8, besok adalah hari pertemuan di Kim Engkiong itu, kebetulan kita masih keburu tiba di sana. Tiba-tiba dan ucumu mengeluarkan 4 biji Tian Simchok yang direbutnya kembali dari musuh itu, katanya dengan tertawa, adikku, kita masing-masing membagi 2 biji mestika ini, setelah minum ini, ku kira akan banyak fakdahnya bagi kehadiran kita besok di Kim Engkiong. Wah, masakah aku tahan makan Tian Simchok itu, sedang Hei Ko habis makan itu lantas menggeletak tak sadarkan diri dan badannya seolah-olah terbakar, ujar Tiong Hon. Tidak apa-apa, kata cumu. Bahkan di antara kita bertiga adalah kau sendiri yang paling tahan memakan Tian Simchok ini. Engkau sejak mula sudah mendapatkan dasar luekang yang murni, sebaliknya aku dan Su Heng tidak demikian, dasar luekangku adalah ajaran pui locian pual, sedangkan Su Heng adalah didikan Tian Mo Kau Chu, maka hanya kau sendiri yang paling cocok makan Tian Simchok ini tanpa menderita sesuatu apa. Wah, jika begitu, tekanan batinku selama sebulan ini tentu akan dapat kulampiaskan bila sudah nifnu mobat mucijat ini, seru Tiong Lian dengan girang. Maka tindakanku yang pertama nanti ialah melabrak dulu kepada Yap Tiong Sio itu. Selama ini keparat itu telah memalsu menjadi kakakku, aku telah kenyang dibikin susah olehnya. Kedatanganku sekali ini salah satu tujuanku ialah ingin melihat orang yang memalsukan aku ini, aku tidak tahu dari manakan Ong dapat mencari seorang yang punya wajah mirip dengan aku, kata Danujumu dengan tertawa. Eh, jadi sebelumnya Koko sudah tahu pemalsuhan dirimu ini, dari mana kau mengetahui tanya Tiong Lian. Cerita ini harus menyambung ceritaku yang belum selesai tadi, tutur Cumu. Sesudah Pui Lociampua wafat, aku bersama guruku yang baru, yaitu Kim Tai Hiap, lantas tinggal di rumahnya itu. Siang hari aku belajar silat dan malam hari suhu mengajar aku membaca. Lima tahun kemudian, usiaku sudah menanjak enam belas tahun, meski ilmu silatku belum jadi, tapi sudah cukup untuk membela diri. Maka berkatalah suhu kepadaku, sakit hati orang tua dan dendam bangsamu harus kau sendiri yang menuntut balas. Untuk mana harus dapat mengukur pihak lawan dan menilai diri sendiri. Maka biar ya aku akan mengunjungi negeri masar untuk mencari tahu kekuatan musuh bagimu, sebenarnya aku bermaksud ikut pergi bersama suhu, tapi beliau melarang karena kepandaianku belum cukup kuat. Tiada dua bulan kemudian, suhu telah kembali, beliau membawa banyak berita-berita baru bagiku. Aku telah mengetahui bahwa ambisikan Ong itu sangat besar, telah banyak mengumpulkan jago-jago pilihan, ingin menguasai benua barat dan menjajah Tionggoan. Dan hal yang paling menarik perhatianku ialahkan Ong telah memungut seorang Kian Tianhi, Putra Mahkota Pungut, yang air mukanya ternyata sangat mirip dengan diriku. Pernah dua-tiga kali suhu masuk ke istana raja untuk menyelidiki bocah yang mengaku bernama Yap Tiong Siau itu. Suatu kali ketika bocah itu lagi berlatih ilmu silat di taman istana, diam-diam suhu mengikuti latihan bocah itu, tapi makin lama suhu makin heran. Beliau bukan heran karena ilmu silat bocah itu sangat tinggi, tapi herankan ilmu silat yang dilatih bocah itu. Tahukah kau kepandayan apa yang paling diandalkan oleh bocah itu? Tai Seng Pan Hyak Chiang Sahut Hyetian. Benar, kata Danucumu, tentu Suheng tahu bahwa Tai Seng Pan Hyak Chiang itu adalah ilmu sakti yang terdapat di dalam kitab pusaka tinggalan Kyao Pak Beng, ilmu pukulan sakti itu hanya sedikit di bawah Siulo Im Set Keng. Tentang kitab pusaka tinggalan Kyao Pak Beng itu, sejak Lai Seng Lem meninggal, maka kitab itu telah jatuh di tangan suhu kita serta sudah lama dimusnakannya. Setahu guru kita, Tian Mo Kau Chu kakak beradik pernah memperoleh sedikit cuplikan dari kitab pusaka itu. Tapi Tai Seng Pan Hyak Chiang adalah semacam ilmu sakti yang hebat, tidak mungkin Tian Mo Kau Chu dapat mempelajarinya. Sebab itulah suhu merasa heran mengapa bocah itu mampu melatih ilmu silat itu. Tai Seng Pan Hyak Chiang itu sebenarnya adalah semacam ilmu yang terlalu keji, tapi sepulangnya suhu, beliau telah berubah rencana, beliau mengharuskan aku melatih ilmu itu dalam waktu setahun dan kudu melebih kepandayan bocah yang memalsukan diriku itu, demikian tutur cu melebih lanjut. Bagus, bagus. Itu namanya menggunakan racun untuk menyerang racun selat Yong Lian dengan tertawa. Ketika ilmu itu selesai ku latih, saat itu adalah permulaan musim semi tahun ini, sambung cumul. Tidak lama kemudian, kami mendengar berita tentang pos yang Ho Atsu akan mengadakan pertemuan besar di Kim Aung Kiong dengan mengundang segenap jago silat di dunia ini. Su Hu pikir sudah tiba kesempatan yang baik, maka beliau lantas membawa aku pulang ke sini. Kami sudah berada di sini lebih dari 10 hari dan selama ini bersembunyi di tempat yang tak diketahui musuh. Aku pun sudah menemui beberapa pembesar setia dari Ho Aung yaitu yang ku ketahui dari surat wasiat Ho Aung. Tentang kau dikurung di pulau ini pun atas berita yang diberikan oleh seorang pembesar setia Ho Aung yang kini pura-pura mengabdi kepadakan O Aung. Bicara sampai di sini, Fajar sudah menyingsing seng suria sudah memancarkan sinarnya yang gilang gemilang hingga membuat air danau itu kuning keemas-emasan menyilaukan mata. Tinggal sehari lagi, besok adalah pertemuan Kim Aung Kiong yang diadakan pos yang itu, ujar Tiong Lian. Dan mendadak ia menanya ketika melihat sampan itu didayung oleh cumu ke kaki sebuah bukit yang terjal, Hi, mengapa berhenti di sini? Apakah dapat mendarat dengan mendaki tebing? Justeru di atas tebing sana ada pintunya, sahut cumu dengan tertawa. Marilah kalian ikut padaku, dan sesudah menyembunyikan sampan itu, segera mereka bertiga menggunakan ginkang untuk manjat ke atas. Setiba di atas bukit, ternyata di situ bunga hutan mekar semerbak, pemandangan indah permai. Sungguh indah sekali pemandangan di sini puji Tiong Lian. Tidak hanya pemandangan indah, lihatlah ini ujar cumu, lalu ia mendorong dua potong batu karang yang besar hingga tertampaklah di balik batu-batu itu terdapat sebuah gua. Lalu katanya pula, ini adalah salah satu tempat penyimpanan harta karun tinggalan Huong. Karena sementara ini kita masih belum perlu, boleh tak perlu digali dahulu. Tapi tempat ini sangat cocok bagi kita untuk melatih diri, tentu takkan dikacau oleh musuh atau orang lain. Ketika mereka masuk ke dalam gua, ternyata di situ sudah teratur bersih, tersedia pula bahan makanan dan beberapa botol arak serta sebuah wadian. Aku mendapat tahu tempat ini dari catatan di dalam Yobisu dan beberapa hari yang lalu aku bersama Suhu sudah tinggal di sini. Apakah Suhu akan kembali lagi ke sini? Tanya Hyetian. Ia sudah kangen kepada Sang Guru itu. Dalam beberapa hari ini berturut-turut telah datang kawan-kawan Suhu, maka beliau lantas pindah keluar untuk menemani kawan-kawannya itu seperti Lui Chin Chu dari Bu Tongpei, Xiao Jing Hang dari Jing Xiapei serta Kok Li Hiap dari Bin San, gurunya Lian Muai. Beramai-ramai mereka tinggal di tempat seorang tokoh tertua Hong Tongpei untuk mengatur tindakan mereka dalam pertemuan Kim Engkyong besok. Beliau pernah pesan jika sudah berhasil menolong Lian Muai, kita disuruh langsung hadir juga ke Kim Engkyong. Lalu ia membuka sebotol arak, ia mengeluarkan pula empat biji Tian Sim Chok dan masing-masing meminum bubuk batu mestika itu dua biji bersama Kok Tiong Lian. Kemudian mereka duduk semadi hanya sebentar saja tertampaklah ubun-ubun dan ucumu telah mengeluarkan uak putih, sebaliknya Tiong Lian tenang-tenang saja, hanya air mukanya kemerah-merahan seperti orang terlalu banyak minum arak. Selang agak lama, tiba-tiba Kok Tiong Lian meloncat bangun sambil berseru girang, aku telah dapat memusatkan hawa murniku, seluruh urat nadiku berjalan lancar antara badanku terasa penuh tenaga hingga tak terlampiaskan. Nyata lantaran luekang yang dilatih Kok Tiong Lian adalah berasal dari Lusinio yang merupakan luekang kaum Chingpei, maka dengan cepat Kok Tiong Lian dan Nad menyelesaikan semadinya dengan memusatkan tenaga murni yang timbul dari khasiatian Simchok itu. Segera Kang Hei Tian mendempelkan sebelah tangannya ke punggung dan ucumu untuk membantu dia memusatkan tenaga murni. Selang sejenak, uap di atas kepala cumu mulai menipis dan akhirnya hilang, badannya lantas terasa segar. Segera cumu berbangklet katanya dengan tertawa, terima kasih, Kang Suheng. Marilah sekarang kita coba-coba suatu permainan. Ha, koko ternyata masih bersifat kanak-kanak masakah masih suka main-main apa segala kata Tiong Lian dengan tertawa. Marilah kalian ikut padaku, ajak dan ucumu. Lalu mereka bertiga berjalan keluar gua.